Spirit Vessel Season 8, berlomba untuk lolos. Tiga hari kemudian, seekor angsa liar terbang melintasi langit. Di hutan belantara, ilalang setinggi sembilan kaki, menutupi bagian atas kepala seseorang. Feng Feiyun tiba-tiba membumbung tinggi dari rerumputan, dan tubuhnya langsung membumbung tinggi ke langit. Tubuhnya penuh dengan energi roh, dan bibit abadi di dalam dantiannya mekar dengan cahaya, tampak bersemangat dan mistis. Luka di betisnya, di bawah pengaruh Spirit Spring Water, benar-benar sembuh, hanya menyisakan bekas luka ungu. Yayasan abadi menengah, Spirit Spring Water memang harta yang luar biasa. Feng Feiyun mendarat di tanah, dan dia menatap kekejauhan. Meskipun dia diusir dari klan Feng, dan bahkan keluarganya terlibat, dia tidak bertindak impulsif seperti orang bodoh. Dengan kekuatan satu orang, bagaimana dia bisa bersaing dengan seluruh klan? Setidaknya, jangan sekarang. Tiga hari telah berlalu, hanya tersisa empat hari. Pertama-tama saya harus menemukan jubah Buddha Nalan dan Manik Gyok Buddha. Selama saya memiliki dua harta karun besar ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat saya kunjungi. Titik, mengapa saya ingin tinggal di Feng klan kecil? Di hati Feng Feiyun, sudah ada petunjuk. Di dinding kuil yang saleh, dia melihat ukiran jubah, dan itu mirip dengan jubah Buddha abadi yang dia lihat di Taman Buddha di Kota Kuno Cakrawala Ungu. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan ukiran di dinding sudah kabur. Pada saat itu, dia tidak memikirkannya. Tidak sampai beberapa hari terakhir ini, ketika dia dengan susah payah berkultivasi di hutan belantara, dia mengingat masalah ini. Hati Feng Feiyun tidak sabar, dan dia takut Dusougao akan sampai di sana lebih dulu. Kota Kuno Cakrawala Valet adalah kam utama klan Feng, dan pada saat ini, seluruh klan Feng mengejarnya. Begitu dia muncul, dia pasti akan dikelilingi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia harus mengenakan topi bambu hitam, berganti menjadi jubah Buddha asing, dan berjalan selangkah demi selangkah ke Kota Kuno Cakrawala Ungu. Seolah-olah dia adalah seorang kultifator Buddha dari tempat yang jauh. Para pembudidaya Buddha berpakaian seperti ini bukanlah hal yang aneh di Kota Kuno Cakrawala Ungu. Kali ini, wajah klan Feng hilang. Seorang murid kecil generasi kelima benar-benar memprovokasi keturunan bangsawan dari klan Yin Gou. Ini sama dengan memakan isi perut macan tutul. Orang tua klan Feng pasti sedang merasa tidak enak sekarang. Ditindas oleh kekuatan klan Yin Gou, mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada murid mereka sendiri. Aku merasa kali ini tidak akan semudah itu. Tunggu sampai para ahli dari klan Feng menangkap Feng Feiyun, maka masalah ini pasti akan berubah. Feng Feiyun sedang duduk di sebuah restoran yang indah di Kota Kuno Cakrawala Valet, sedang makan makanan vegetarian. Dia tidak menyangka akan mendengar beberapa pembudidaya muda membicarakannya. Kultifasi mereka tidak tinggi, tidak satupun dari mereka telah mencapai alam immortal foundation. Mereka adalah murid dari sekte kecil di Kota Kuno Cakrawala Valet. Meskipun seluruh Kota Kuno Cakrawala Valet dipenuhi dengan surat perintah penangkapan dengan potretnya, Feng Feiyun mengenakan topi bambu hitam, jadi orang-orang ini tidak mengenalinya. Dong Dong. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang, diikuti dengan suara bersemangat, ada berita penting lainnya. Jadi ternyata Feng Feiyun yang diusir oleh klan Feng adalah keturunan iblis jahat. Darah di tubuhnya adalah tidak murni, dan itu adalah aib bagi garis keturunan klan Feng. Inilah mengapa master klan Feng ingin menghukumnya. Seorang lelaki gemuk menamparkan meja dan tertawa, kamu benar-benar percaya omong kosong semacam ini. Sejak awal, ketika dinasti Jin yang sale didirikan, iblis jahat telah diusir. Para kakek tua dari klan Feng datang dengan hal-hal ini karena mereka ingin menyelamatkan muka. Pada akhirnya, jika berita ini tersebar bahwa klan Feng ditekan oleh klan Yin Go untuk berurusan dengan murid mereka sendiri, betapa jeleknya wajah mereka. Haha. Masalah ini benar sekali. Itu adalah murid dari klan Feng yang membocorkan rahasianya. Dia mengklaim bahwa ibu Feng Feiyun adalah iblis jahat dan berselingkuh dengan ayahnya. Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang lagi. Dia terbatuk dua kali dan berkata, apakah ada bukti? Tentu saja ada bukti. Saya mendengar bahwa murid dari klan Feng yang membocorkan rahasia itu adalah saudara angkat Feng Feiyun. Dia mencuri jubah iblis jahat yang disembunyikan ayah Feng Feiyun. Memang ada aura iblis jahat di setelah master klan Feng mengetahui tentang masalah ini, dia sangat marah. Dia mengklaim bahwa jika dia menangkap Feng Feiyun, maka dia pasti akan menggunakan api neraka gelap kedua untuk membakar iblis jahat ini menjadi abu. Masalah ini telah tersebar. Seluruh kota kuno Cakrawala Fahlet mengetahuinya. Jika Anda tidak mempercayainya, maka Anda dapat pergi ke pavilion Giyok Mabuk dan secara pribadi bertanya kepada saudara angkat Feng Feiyun. Saya mendengar bahwa orang ini telah jasa besar, dan para jenius yang menantang surga dari klan Feng ada di sana untuk merayakannya. Meskipun Feng Feiyun tidak tahu mengapa orang-orang ini mengatakan bahwa ibunya adalah iblis jahat, dia yakin bahwa orang yang membocorkan rahasia itu adalah Feng Suiyu, tanpa keraguan. Feng Suiyu hanyalah seorang pengemis di jalanan Spirit State City. Feng Wanpeng mengasihani dia, jadi dia menerimanya sebagai anak angkatnya. Sejak saat itu, Feng Suiyu menjadi karakter yang kuat di Spirit State City. Dia tidak berpikir bahwa ayahnya akan sangat menghargainya, namun dia adalah orang pertama yang menghianati ayahnya. Ini benar-benar kasus semua orang menendang tembok saat tembok itu runtuh. Feng Feiyun tidak lagi ingin makan, dia ingin membunuh. Pavilion Giyok Mabuk adalah salah satu rumah bordil terbesar di pusat kota-kota kuno Cakrawala Fahlet. Para wanita di sini selembut air, berbakat dan cantik. Di antara mereka, tidak ada kekurangan wanita berbakat yang pandai puisi dan menyanyi. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menjadi boneka pria di atas ranjang. Satu-satunya perbedaan adalah harganya sedikit lebih tinggi daripada gadis lain. Feng Feiyun masih mengenakan jubah biara dari luar dengan topi bambu hitam di kepalanya. Cincin besi pada tongkat di tangannya bertabrakan, menciptakan suara yang menyenangkan. Akhirnya, dia berhenti di intoxicated jadi pavilion. Tempat ini memang layak menjadi sarang pemborosan uang. Penampilannya saja sudah seindah istana seorang kaisar. Di kedua sisi tangga pualam putih, ada delapan gadis muda berdiri. Mereka memakai riasan dan memiliki kulit seputih batu giyok. Mereka begitu halus sehingga seolah-olah air dapat diperas darinya. Mereka berdiri di bawah lentera gantung. Pakaian tipis di tubuh mereka hampir tertiup angin malam, menciptakan daya pikat yang tak terlukiskan. Hari yang baik, pemandangan yang indah, dan keindahan yang sepi. Keyakinan buddhis ingin membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Guru Agung, apakah Anda bersedia membebaskan gadis kecil ini dari penderitaan malam ini? Seorang wanita cantik jangkung membawa lentera kuno berjalan menuju Feng Feiyun. Suara gadis ini lembut dan manis, membawa pesona yang membuat orang lain tidak bisa membebaskan diri. Tubuhnya memancarkan aroma yang tidak kuat atau lemah. Ketika dia mengelilingi Feng Feiyun, aroma ini seperti gelombang yang menyelimuti Feng Feiyun. Pria manapun yang mencium aroma ini, bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah seorang pelacur, akan tetap menganggapnya sebagai cinta pertama mereka. Tuan Besar, mengapa kamu tidak mengatakan sepatah katapun? Apakah kamu memandang rendah Susu, seorang wanita dari dunia fana? Mata seperti anggur hitam dari gadis bernama Susu berkedip dua kali dan dua tetes air mata bening jatuh darinya. Dia mulai menangis begitu dia bilang dia ingin. Pada saat ini, hati Feng Feiyun penuh dengan niat membunuh. Dia hanya ingin bergegas masuk dan memotong bajingan Feng Suiyu itu menjadi delapan bagian. Namun, setelah tergoda oleh gadis ini, pikirannya menjadi jauh lebih tenang, dan dia tidak lagi terburu-buru. Feng Suiyu, putra Abe Asteris Tej itu, pasti akan mati malam ini. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuhnya sekarang. Biksu ini benar-benar memiliki hati tetapi tidak memiliki nyali. Dia telah berdiri di depan pavilion Giyok mabuk begitu lama, tetapi tidak peduli seberapa besar aku menggodanya, dia tidak mengambil umpannya. Ini benar-benar menyebalkan. Susu menyeka air mata palsu dari sudut matanya, dan dia dengan marah menghentakkan kakinya, ingin kembali. Amitabha, yang disebut Buddha akan membantu mereka yang ditakdirkan. Sebelumnya, Biksu malang ini telah dengan tulus melapor kepada Buddha. Buddha berkata bahwa Biksu dan Nona yang malang ini ditakdirkan, dan malam ini, Biksu malang ini harus membantu Nona apapun yang terjadi. Feng Feiyun dengan keras melafalkan nama Buddha, dan kemudian, dengan satu tangan memegang tongkatnya dan tangan lainnya memegang susu di pelukannya, dia berjalan menuju Intoxicated Jade Pavilion. Adegan ini menyebabkan gadis-gadis di luar Intoxicated Jade Pavilion saling memandang dengan cemas. Biksu ini benar-benar aneh. Mendengarkan nadanya, sepertinya dia diperintah oleh Buddha untuk mengunjungi pelacur. Pavilion Giyok Mabuk memang layak menjadi surga pria. Gadis-gadis cantik terlihat di mana-mana, dan ada banyak anggur dan makanan lesat. Bahkan yang abadi pun ingin tinggal di tempat ini selama beberapa hari. Setelah memasuki Intoxicated Jade Pavilion, Feng Feiyun langsung melihat Feng Suiyu di lantai tiga. Bersama dia adalah tiga orang jenius muda dari klan Feng. Feng. Masing-masing tampan dan bersemangat, dan tubuh mereka mengandung kekuatan yang sangat besar. Orang biasa tidak berani mendekati mereka. Itu adalah empat kartu merah terindah dari pavilion Giyok Mabuk kita. Masing-masing bernilai seribu emas dalam satu malam. Hanya para jenius dari klan Feng yang dapat mengundang mereka. Su Su mengikuti pandangan Feng Feiyun dan berpikir bahwa Feng Feiyun sedang melihat keempat gadis itu, jadi dia mengingatkannya. Kempat gadis ini memang cantik luar biasa di dunia ini. Usia mereka semua kurang dari 20. Yang satu membawa aura anggun, yang satu membawa arogansi dingin, yang satu membawa aura lembut, dan yang satu lagi membawa aura menawan. Bisa mendapatkan satu dari empat sudah merupakan kesempatan yang mengembirakan dalam hidup. Belum lagi keempat gadis ini berkumpul bersama untuk menemani Feng Suiyu. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa menutup mulutnya untuk tersenyum. Kakak Suiyu, kamu benar-benar berhasil mencuri jubah iblis jahat. Ini benar-benar jasa besar bagi klan. Ku dengar bahwa master klan berencana memberimu rumput aneh kelas atas sebagai hadiah. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Seorang jenius Feng yang mengenakan jubah putih mengangkat cangkirnya untuk mengundang Suiyu. Di bawah perusahaan wanita cantik, dia minum sepuasnya. Saya mendengar bahwa jubah iblis jahat itu sangat luar biasa. Energi iblis di atasnya mampu menekan seorang tetua sampai mati. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah. Pada akhirnya, beberapa leluhur harus mengeluarkan harta karun roh mereka untuk hampir menekannya. Barang yang sangat jahat, saya bertanya-tanya bagaimana saudara Suiyu berhasil mencurinya hari itu. Feng Suiyu menyeringai dan tersenyum berkata, jubah iblis jahat itu milik ibu Feng Feiyun, dan tubuh Feng Feiyun juga memiliki darah iblis ibunya. Selama tangannya berlumuran darah Feng Feiyun, maka dia tidak akan takut menjadi terluka oleh jubah jahat. Saya sudah memberi tahu leluhur tentang ini, dan karena itu, master klan sedang terburu-buru untuk menangkap Feng Feiyun. Aku mengerti sekarang, nenek moyang ingin menangkap Feng Feiyun dan menggunakan darahnya untuk menyempurnakan jubah jahat. Jika kita dapat menaklukkan jubah jahat ini, maka kekuatan pertempuran klan Feng kita akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat itu, bahkan klan Yin Go tidak perlu takut. Set, Feng Jue, pelankan suaramu. Masalah ini masih rahasia. Tunggu sampai kita menangkap bocah Feng Feiyun itu, barulah kita bisa bahagia. Seorang pemuda mengingatkan. Mata Feng Suiyu sedikit berkedip, dan dia tersenyum berkata, kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kultivasi tertinggi dari saudara-saudara ini, berurusan dengan satu Feng Feiyun seperti membunuh seekor kutu. Dalam tiga hari, jiwa Feng Feiyun pasti akan binasa. Haha, ini tidak bisa dihindari. Jika dia tidak mati, Suiyu, aku khawatir kamu tidak akan bisa tenang. Pria yang mengenakan jubah putih dan hiasan kepala berkata dengan senyum yang dalam. Saat ini, saya telah menembus keyayasan imortal awal. Bahkan jika ada sepuluh Feng Feiyun berdiri di depan saya, saya masih bisa membunuhnya sepuluh kali dengan satu pukulan. Feng Suiyu tertawa keras dengan sedikit ejekan di matanya. Kemudian, dia mencubit kecantikan di pelukannya dan minum secangkir anggur lagi. Bab 72 Di dalam intoxicated jade paviliun, ada burung dan burung layang-layang, dan lentera warna-warni melayang di udara. Untayan kabut putih bola balik di antara paviliun, itu seperti istana surgawi. Tiga jenius yang menantang surga dari klan Feng, bersama dengan Feng Suiyu, semuanya mengenakan jubah sutra putih dengan kipas bulu dan shal sutra. Mereka seperti empat cendikiawan anggun yang sedang minum anggur di lantai tiga. Masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang populer di tangan mereka, dan mereka sedang minum dan bernyanyi, itu adalah pemandangan yang tak terkatakan yang membuat orang lain iri. Feng Feiyun mengenakan jubah Buddha dari negeri asing, dan tangannya memegang tongkat Buddha. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu bahwa dia adalah seorang Buddhis. Namun, dia menggendong seorang gadis muda di lengannya, dan tangannya bergerak ke atas dan ke bawah. Ini menyebabkan banyak orang mengangkat alis karena terkejut dan diejek. Buk, buk, buk. Feng Feiyun menaiki tangga sampai ke lantai tiga, dan dia bisa duduk berhadap-hadapan dengan Feng Suiyu. Saat ini, Susu telah mengambil anggur terbaik, dan dia menuangkan secangkir untuknya. Di sisi lain, Feng Suiyu tertawa dan berkata, sejujurnya, Feng Feiyun bajingan kecil ini, di kota negara roh, benar-benar penuh dengan perbuatan jahat. Hampir sampai pada titik di mana semua orang ingin memukulinya. Jika itu bukan karena orang tuanya membantunya menekannya, maka bajingan kecil ini akan dipukuli sampai mati sejak lama. Oh, saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Suiyu, kenapa kamu tidak memberi tahu semua orang agar semua orang bisa bersenang-senang? Seseorang menjadi tertarik dan bertanya. Feng Suiyu tersenyum dan berkata, di Spirit State City, ada Pak Tua Luo yang berusia tujuh atau delapan puluh tahun. Dia bisa dianggap sebagai orang yang jujur, dan dia menjual teh dengan cucu kecilnya untuk mencari nafkah. Siapa sangka bahwa bajingan Feng Feiyun ini akan jatuh cinta pada gadis kecil itu? Dia tidak hanya mempermalukannya, tetapi dia juga membawanya ke rumah bordil di Spirit State City. Beberapa hari kemudian, dia diperkosa sampai mati. Pak Tua Luo pergi ke pengadilan untuk mengeluh, tetapi dia bertemu dengan ayah Feng Feiyun. Untuk melindungi putranya, Feng Wanpeng memerintahkan orang untuk memukuli Pak Tua Luo sampai mati. Mendesah. Benar-benar berdosa. Ah. Satwa. Benar-benar sampah dan tumor dari klan Feng kita. Setiap orang yang mendengar ini dipenuhi dengan kebencian. Bahkan gadis-gadis yang menemani mereka minum mengungkapkan ekspresi jijik. Di dalam hati mereka, mereka membenci Feng Feiyun, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ahem, karena Tuan Muda Feng tahu tentang ini, kenapa dia tidak menghentikannya. Suara sumbang muncul, menyebabkan senyum cerah Feng Suiyu yang awalnya cerah menghilang. Suasana tiba-tiba menjadi dingin, dan seluruh rumah bordil menjadi sunyi. Feng Suiyu tiba-tiba meletakkan kembali cangkir anggur di atas meja, mengeluarkan suara. Matanya seperti elang saat dia melihat ke sisi yang berlawanan. Dia hanya melihat Biksu yang baru saja berbicara itu masih tenang dan puas, masih minum. Seorang Biksu datang ke rumah bordil untuk minum anggur. Dari kuil mana Anda berasal? Feng Suiyu berkata dengan dingin. Tangan Feng Feiyun membelai wajah susu, dan dia berkata sambil tersenyum, Feng Suiyu, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Sepertinya hari ini adalah hari kematianmu. Ketika dua kata, kematian, keluar, suhu di udara menjadi lebih dingin. Seolah-olah udaranya mengeras, dan udara dingin terus meluap, langsung mengenai dada Feng Suiyu. Ekspresi Feng Suiyu berubah, dan matanya melebar saat dia menunjuk ke arah Feng Feiyun. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ada udara dingin yang menusuk tulang di udara. Itu sangat dingin sehingga giginya mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya. Segenggam pecahan es keluar dari mulutnya, dan pada akhirnya, darah keluar dari mulutnya. Kamu, kamu, kamu sebenarnya, tangan Feng Suiyu menutupi tenggorokannya, dan dia hanya merasakan bahwa dari mulut hingga kakinya, dia sudah membeku oleh es yang dingin. Namun, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada aliran darah yang tidak bisa berhenti mengalir keluar dari mulutnya. Dentang. Tubuh kaku Feng Suiyu akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Seorang jenius yang menantang surga dari klan Feng berjalan di sebelah Feng Suiyu, dan dia sedikit berjongkok. Jarinya baru saja menyentuh ujung hidung Feng Suiyu, dan tubuh Feng Suiyu tiba-tiba pecah menjadi kepingan es. Bajingan, Biksu, kamu berani membunuh seorang murid klan Feng di depanku. Apakah kamu tahu siapa aku? Sebuah cahaya putih melintas di kulit jenius Feng klan yang menantang surga ini, dan pakaian luarnya hancur menjadi bubuk, memperlihatkan lapisan baju besi putih di tubuhnya. Armor ini setipis sayap jangkrik, dan diukir dengan tiga formasi. Formasinya rumit, dan menutupi seluruh tubuhnya. Armor jangkrik ini bernilai 10 ribu emas. Itu sangat dekat dengan tubuh, dan fleksibilitas serta pertahanannya sangat kuat. Itu benar-benar sebanding dengan harta kuasi roh. Pada saat ini, Lady Su Su, yang duduk di sebelah Feng Feiyun, menggigil ketakutan. Hatinya penuh penyesalan. Dia berpikir bahwa dia telah menarik tambang emas, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pembuat onar. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia ditangkap kembali oleh Feng Feiyun, dan dia menahannya di dadanya. Feng Feiyun bertanya, lalu siapa kamu? Jenius Feng menjawab, hef, bodoh. Saya adalah salah satu pakar muda teratas dari generasi kelima klan Feng, Feng Jue. Tiga tahun lalu, saya menjadi terkenal di kawasan hutan gunung, dan dalam tiga tahun terakhir. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Feiyun menyela dan tersenyum, dalam tiga tahun terakhir, saya telah menerima bimbingan yang cermat dari leluhur Feng, dan dengan bantuan harta dunia, kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya bisa menjadi dianggap jenius yang menantang surga dari generasi muda. Feng Jue secara alami mendengar bahwa yang lain mengejeknya. Perasaan dipandang rendah ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Biksu, jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Cahaya dari armor jangkrik di tubuh Feng Jue menjadi lebih terang. Kedua tangannya memadatkan energi roh yang sangat besar untuk membentuk bola angin dan petir seukuran kepala manusia. Jika pihak lain berani membunuh, maka mereka pasti sudah siap. Feng Jue adalah salah satu dari empat jenius yang menantang surga dari generasi kelima klan Feng, jadi tentu saja, dia bukanlah seseorang yang tidak memiliki penglihatan. Dia tidak akan meremehkan musuh. Angin dan kilat di tangannya menjadi semakin terang. Raungan angin dan guntur terdengar jelas. Seolah-olah seluruh rumah bordil akan dihancurkan. Pelanggan dan pelacur sudah ketakutan sampai kaki mereka menjadi lemah. Mereka berbaring di tanah, dan yang lebih berani berlari keluar pintu. Hah! Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan tubuhnya terbang seperti angin. Dia memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melaju ke depan dengan momentum yang tak terhentikan. Uff! Darah muncul di ujung tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Cincin besi pada tongkat itu masih bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara dentingan saat tetesan darah berhamburan keluar. Dada Feng Jue masih tertembus, memperlihatkan lubang berdarah seukuran wastafel. Pada akhirnya, dia jatuh tak berdaya ke tanah dengan darah keluar dari pori-porinya. Adegan ini terlalu menakutkan. Seorang jenius yang menantang surga dari klan Feng ditembus oleh tongkat. Tidak ada darah di lukanya, tapi darah di tongkat itu tidak berhenti mengalir. Biksu ini benar-benar terlalu ganas. Dia benar-benar biksu ganas dari generasi ini, dia jelas bukan karakter tanpa nama. Dalam waktu singkat, dua anak Feng tewas di tangan biksu ini. Apalagi mereka bukan orang biasa. Mungkinkah biksu ini sangat membenci klan Feng? Hening? Hening? Hanya suara darah yang menetes. Dua jenius penentang surga lainnya dari klan Feng bahkan lebih khawatir. Mereka tahu kekuatan pertahanan baju besi jangkrik Feng Jue. Bahkan pembudidaya dari tingkat yang lebih tua belum tentu dapat menembusnya, tetapi itu ditembus oleh tongkat biksu. Seberapa kuat staff buddhis ini? Biksu, meskipun kultifasimu tidak buruk, aku khawatir kepalamu akan terpisah dari tubuhmu hari ini. Di tempat ini, hanya Feng Lingji yang bisa setenang ini. Usianya sudah tidak muda lagi, usianya sudah lebih dari 25 tahun. Di generasi kelima klan Feng, dia bisa dianggap sebagai karakter kakak laki-laki. Faktanya, banyak murid muda dari klan Feng memanggilnya kakak laki-laki. Feng Lingji memiliki mahkota giyok putih di kepalanya. Dia tenang dan terkumpul, dan matanya yang bijak seperti orang tua yang telah mengalami kesulitan hidup. Sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping, tapi dia mampu sepenuhnya menghilangkan aura dari tubuh Feng Feiyun. Kakinya dengan lembut menginjak tanah dan formasi lain terbentuk, memancarkan gelombang cahaya formasi. Setelah formasi terbentuk, seluruh tubuhnya menjadi sekokoh batu besar. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu adalah orang terkuat di generasi kelima klan Feng. Mata Feng Feiyun menyipit. Dia merasakan tekanan yang datang dari tubuh Feng Lingji. Tekanan ini datang dari sumber yang tidak terlihat, dan itu menjadi semakin kuat. Feng Lingji tanpa komitmen tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Feng Feiyun. Dia tersenyum dan berkata, kultifasi Anda berada di puncak generasi muda. Mengapa Anda harus begitu tertutup? Apakah Anda takut dikenali? Mengapa repot-repot dengan wajah? Haha, wajahku untuk dilihat wanita, bukan untuk dilihat pria. Jika Anda seorang wanita, maka saya akan melepas topi bambu saya dan membiarkan Anda melihat sebanyak yang Anda inginkan. Feng Feiyun tertawa panjang. Feng Lingji saja sudah sulit untuk dihadapi, belum lagi ada jenius lain yang menentang surga di sebelahnya. Jika identitasnya terungkap, maka keduanya tidak akan peduli dengan aturan dan akan langsung bergandengan tangan untuk berurusan dengan Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami tidak akan sebodoh itu untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun, meski dia tidak mengungkapkannya, ada orang lain yang menginginkannya. Hus-hus. Embusan angin putih datang dan menembus langit. Dia berdiri di kornis intoxicated jade pavilion. Pakaiannya seputih salju, dan tubuhnya bahkan lebih putih dari pakaiannya. Seolah-olah dia adalah kupu-kupu putih di atas istana. Dongfang Jingyue datang di waktu yang salah. Dia memegang pipa kayu merah di tangannya dan berdiri di atas atap untuk bermain. Musik surgawi yang indah sepertinya mampu menarik awan di langit. Saya seorang wanita, dan saya ingin melihat penampilan Anda. Bisakah Anda melepas topi bambu Anda sekarang? Tuan besar, Dongfang Jingyue masih berdiri sendirian. Suaranya bahkan lebih indah dari pipanya. Terutama kata, guru agung, dia secara khusus menekankannya. Meskipun dia berada di dalam intoxicated jade pavilion dan tidak bisa melihat keindahan tiada taraf di atap, setelah mendengar musik pipa, Feng Feiyun langsung tahu siapa yang datang. Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit. Dongfang Jingyue jelas tahu bahwa dia adalah Feng Feiyun, jadi dia berdiri sendirian di titik tertinggi. Selama dia ingin melarikan diri, maka dia pasti akan mengirimkan serangan guntur. Setelah kekuatan cermin roh hautian diaktifkan sepenuhnya, itu akan mampu menghancurkan kota kuno kecil dari jarak ribuan mil. Siapa yang berani menantang kekuatan harta karun roh? Dongfang Jingyue, nenek terkutuk ini, sangat percaya diri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Jelas bahwa luka-lukanya benar-benar sembuh. Selain itu, dengan bantuan mata air roh, kultifasinya telah meningkat ke tingkat lain. Kultifasinya saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari Feng Lingji. Pelacur ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Feng Feiyun benar-benar ingin mengangkat tongkat Buddha tak terkalahkan di tangannya dan langsung menikamnya dari atap. Namun, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia harus menghadapi pengepungan dari tiga ahli hebat. Saat itu, apalagi melarikan diri, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Bab 73 Itu adalah bulan ke-7, tetapi rumah bordil itu sangat dingin. Banyak orang biasa yang tidak tahu cara berkultifasi menggigil karena aura para ahli muda ini, dan bibir mereka tertutup embun beku. Jubah Buddha di tubuh Feng Feiyun berkibar tertiup angin. Dia sepertinya tidak berdiri di rumah bordil, lebih seperti dia berdiri di tengah badai. Nyatanya, saat ini, dia memang sedang berdiri di tengah badai. Jika ada kecantikan tiada taraf yang ingin melihat wajahku, maka jika aku tidak mematuhinya, bukankah itu terlalu tidak pengertian? Tangan kiri Feng Feiyun perlahan bergerak ke atas kepalanya seolah ingin melepas topi bambu di kepalanya. Termasuk dua jenius penentang surga dari klan Feng, semua orang di sini sangat penasaran dengan penampilan biksu jahat yang tiba-tiba muncul ini. Mata semua orang mengikuti gerakan tangannya. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala. Topi bambu hitam di atas kepala Feng Feiyun berubah menjadi gasing berputar dan menggulung sejumlah besar cahaya hitam. Itu menyerap energi roh di sekitarnya dan mengubahnya menjadi angin puyuh yang tajam. Atasan berputar hitam, dalam sekejap, melesat di depan Feng Linji. Kekuatan ganas mengelilingi tubuhnya dan memblokirnya selama sepersekian detik. Dalam sepersekian detik ini, Feng Feiyun menerobos atap paviliun Giyok mabuk. Kedua tangannya memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan, dan dia dengan berani menyerang Dongfang Jingyue untuk menciptakan celah. Ledakan. Atapnya pecah dan jendela atap besar muncul. Ubin kaca yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbang di langit. Mereka terkontaminasi dengan energi roh. Meskipun ubinnya pecah, kekuatan ofensif mereka luar biasa, mereka tidak kurang dari senjata tersembunyi dari tingkat lifetraser. Dongfang Jingyue sepertinya sudah menduga bahwa Feng Feiyun akan melakukan serangan diam-diam, jadi dia sangat tenang. Sepasang lengannya yang seperti teratai putih sedikit terentang, dan kain kasa putih di tubuhnya menyebar. Seolah-olah dia telah menumbuhkan sepasang sayap putih, dan tubuhnya dengan lembut melayang. Feng Feiyun menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini, dan kecepatannya juga tak tertandingi. Namun, dia masih merindukannya. Kultifasi nenek terkutuk Dongfang Jingyue ini lebih tinggi dari imajinasinya. Itu adalah Feng Feiyun. Aku tidak berpikir bahwa bocah ini akan berani datang ke kota kuno Cakrawala Valet dan bahkan membunuh seorang jenius yang menentang surga dari klan Feng. Sepertinya bajingan ini benar-benar memberontak. Suara seorang jenius yang menentang surga dari klan Feng datang dari bawah. Meskipun gerakan Feng Feiyun sangat cepat, pihak lain tidak bisa dianggap enteng. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa mengenalinya. Dua niat pertempuran yang mengjulang tinggi datang dari bawah, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Meskipun Feng Feiyun tidak berhasil, dia tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dongfang Jingyue, kamu terlalu tercelah. Awalnya, itu hanya dendam di antara kita berdua. Aku tidak menyangka kamu akan menyerang keluarga ku. Mulai sekarang, kebencian kita benar-benar tidak dapat didamaikan. Entah kamu mati atau aku mati. Hari ini, saya benar-benar perlu buang air kecil, jadi saya tidak akan berurusan dengan Anda. Feng Feiyun takut dikelilingi oleh dua jenius lain dari klan Feng, jadi dia tiba-tiba menginjak atap dan menghancurkan balok. Tubuhnya meminjam kekuatan untuk terbang beberapa ratus meter jauhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Seluruh pavilion giok mabuk runtuh, menyebabkan dua jenius yang menentang surga dari klan Feng didorong mundur. Wajah mereka tertutup debu dari puing-puing dan pecahan kayu. Dongfang Jingyue berdiri di titik tertinggi reruntuhan yang runtuh. Dia penuh dengan spiritualitas dan kecemerlangan. Wajahnya yang seperti batu giok sehalus sumur kuno tanpa emosi. Setelah kultivasinya berhasil menembus lagi, dia menjadi semakin tak terduga. Bahkan keadaan pikirannya membaik dan tidak mudah untuk menunjukkan emosinya di wajahnya. Namun, saat ini, dia masih sangat marah. Dia bisa mentolerir Feng Feiyun memarahinya. Pada akhirnya, dia tidak pernah melunakan mulutnya saat memarahi Feng Feiyun, tapi dia tidak bisa mentolerir tuduhan yang salah dari Feng Feiyun. Feng Feiyun, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dua cahaya putih susu keluar dari punggung Dongfang Jingyue dan berubah menjadi sepasang sayap putih yang suci dan surgawi. Sepasang sayap ini bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Orang bisa melihat setiap bulu dan bahkan benang halus pada bulu. Ketika dia mengepakkan sayapnya dan terbang di langit, dia seperti dewi yang melintasi langit, menyebabkan banyak orang di kota kuno cakrawala ungu berlutut dan menyembahnya. Lagu yang menghancurkan hati, di mana aku bisa menemukan belahan jiwa di ujung dunia. Ada terlalu banyak manusia di kota kuno cakrawala falet, dan begitu cermin roh haotian diaktifkan, kekuatannya akan terlalu besar. Itu pasti akan membahayakan orang yang tidak bersalah, jadi dia tidak menggunakan senjata pembunuh ini. Sebagai gantinya, dia memainkan lagu pembunuhan jiwa yang berangkat. Suara mendesing. Gelombang suara terbang keluar dari sitarnya, seperti gelombang besar yang bergulung melintasi langit, dan langsung menuju ke arah Feng Feiyun yang berlari dengan cepat. Ledakan. Feng Feiyun tahu kekuatan gelombang suaranya lebih baik dari orang lain. Dia melompat ke atas tembok kota bagian dalam dan berdiri di atas suar. Dia berhenti dan menggunakan tongkat Buddha tak terkalahkan untuk menghancurkan gelombang suara. Meskipun gelombang suara tersebar, bila suara yang rusak telah memotong luka kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Feng Feiyun. Ada luka yang tersisa di leher Feng Feiyun dengan darah mengalir, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Dia hanya menatap Dongfang Jingyue seolah sedang menghadapi musuh besar. Dia sudah tertangkap tanpa jejak niat membunuh, tapi ini adalah aspek yang paling menakutkan. Begitu dia mengungkapkan aura pembunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Feiyun, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Akhirmu hari ini hanya bisa disalahkan pada mulutmu yang rendah. Dongfang Jingyue berdiri di awan, dan sayap putih di punggungnya berkibar lembut, memancarkan cahaya suci. Dia seperti Dewi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak, mulutku memang sangat rendah, dan mulutku sedikit longgar. Aku akan mengutuk siapapun yang ingin aku kutuk, dan aku akan mengatakan apapun yang ingin aku katakan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun, tanpa mulut rendah saya, saya khawatir Anda akan mati di gua kehidupan Fana sejak lama. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkan masalah ini, tetapi saat dia mengungkitnya, ekspresi tenang Dongfang Jingyue tiba-tiba berubah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, meskipun kamu menyelamatkanku, kamu juga melakukan beberapa hal yang tidak tahu malu. Jika bukan karena itu, mungkin keluhan di antara kita akan dihapuskan sejak lama. Hal-hal yang tidak tahu malu. Feng Feiyun merasa aneh, tapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya padanya. Nenek terkutuk ini benar-benar melaporkannya ke klan Feng, jadi dia bukan orang yang baik. Kesan baiknya sebelumnya tentang dia benar-benar hilang. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mengapa kamu membuang begitu banyak kata? Feng Feiyun mengangkat tongkat Buddha tak terkalahkan di tangannya, dan aura di tubuhnya perlahan naik. Itu terhubung dengan seluruh dinding di bawahnya. Dia ingin meminjam energi medan untuk bertarung dengan Dongfang Jingyue. Yang disebut energi adalah hal yang sangat misterius. Itu seperti roh, energi, dan jiwa seseorang. Jika semangat, energi, dan jiwa itu kuat, maka seseorang dapat menggunakan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, energi tidak hanya mengacu pada energi seseorang, tetapi juga termasuk energi langit, bumi, dan bahkan energi para ahli di sekitarnya. Namun, selama pertempuran, para pembudidaya yang dapat memobilisasi energi mereka sendiri sedikit dan jarang, belum lagi memanipulasi kekuatan langit dan medan. Kekuatan surga dan medannya megah dan luas. Bahkan jika mereka benar-benar ada, mereka tidak dapat dengan mudah dimanipulasi. Namun, begitu mereka dimanipulasi, maka mereka bisa mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Tembok dalam kota di bawah kaki Feng Feiyun setinggi 100 sang dan tebal 9 sang. Itu seperti gunung hijau yang terhubung ke pembuluh darah bawah tanah. Secara alami, itu adalah tempat dengan medan yang bergejolak. Kultivasi Feng Feiyun saat ini terlalu lemah. Dia hanya bisa mengendalikan seutas medan. Meski hanya sehelai, itu masih meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya 3 level. Auranya tak terhitung kali lebih kuat, dan dia mampu melawan Dongfang Jingyue tanpa tertinggal sedikitpun. Bocah ini benar-benar aneh. Dia tiba-tiba memiliki aura Juking, plus, plus, aku selalu merasa bahwa dia telah berubah menjadi monumen lain, berdiri di atas tembok kota, dan dia terhubung ke seluruh valet cakrawala kuno. Kota. Meskipun Dongfang Jingyue berada di posisi yang lebih tinggi dan berada di atas angin, dia masih merasa bahwa dia tidak dapat dengan mudah menekannya. Feng Feiyun, kamu bajingan kecil, kamu berani masuk ke kota kuno cakrawala valet dan membunuh seorang saudara laki-laki dari klan Feng. Aku sudah melaporkan masalah ini ke ketua klan. Segera, sejumlah besar ahli dari klan Feng akan datang sini. Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda menumbuhkan sayap. Dua lampu putih terbang dari kejauhan dan dengan cepat mendarat di atas tembok kota. Mereka berjarak seratus zang dari Feng Feiyun. Mereka adalah Feng Lingji dan Feng Tao, dua orang jenius yang menentang surga. Keduanya bukan orang biasa. Pangkalan dewa di tubuh mereka sekokoh batu besar dan memancarkan cahaya terang dengan niat bertempur yang mengancam. Mata Feng Feiyun hanya sedikit miring. Dia pada dasarnya tidak melihat keduanya dan berkata, saya bukan anggota klan Feng untuk waktu yang lama, jadi bagaimana mereka bisa dianggap sebagai saudara klan saya. Saya hanya menganggapnya sebagai membunuh dua orang yang lewat. Dongfang Jingyue sangat penasaran. Mengapa Feng Feiyun tiba-tiba diusir dari klan Feng? Ini di luar harapannya. Meskipun bocah ini tercela, bakatnya cukup luar biasa. Dia harus menjadi bakat yang sangat dilatih oleh klan. Mengapa dia diburu oleh para ahli dari klan Feng? Menurutnya, potensi Feng Feiyun bahkan lebih tinggi daripada dua jenius yang menentang surga dari klan Feng. Dia pasti raksasa di masa depan. Dia baru saja pulih dari lukanya dan ada banyak hal yang dia tidak jelas. Kakak, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan bajingan kecil ini? Dia bahkan berani mencemarkan rindu muda keempat dari klan Yingou. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Ibumu adalah iblis, tapi dia bahkan lebih dari seorang setan. Feng Tao, dengan tombak merah di tangannya, memancarkan niat bertarung yang lebih kuat. Mata Feng Feiyun menembakkan dua lampu pembunuh, dan dia dengan dingin berteriak, kamu mencari kematian. Staff Buddha yang tak terkalahkan di tangan Feng Feiyun dengan cepat bergerak dan mengeluarkan suara dentang. Itu sepada tetesan hujan, ingin menembusnya. Namun, sebelum tongkat Buddha tak terkalahkannya dapat menyerang, Feng Tao telah diterbangkan oleh sebuah telapak tangan. Tubuhnya berputar 720 kali di udara, dan akhirnya, dia berguling di tanah seperti labu. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan banyak giginya yang tanggal. Mulutnya tidak bisa ditutup, dan terus meneteskan darah. Dia dengan pusing merangkak dari tanah, dan dia tergagap bersama. Bersama ia, bersama-sama untuk memukul saya. Dongfang Jingyue, aku, aku memukulmu. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Lidah Feng Tao akhirnya sedikit lebih baik. Paling tidak, dia bisa berbicara dengan jelas, tapi kepala babi yang bengkak. Eh iya, sangat mengkhawatirkan. Aku tidak punya waktu untuk mengetahui siapa kamu, tetapi jika kamu terus berbicara omong kosong, bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Ingat bagi saya, karakter seperti apa Nona Muda keempat dari klan Yin Go? Bagaimana dia bisa dinodai oleh Feng Fei Yun? Feng Fei Yun bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Hati Dongfang Jingyue dipenuhi dengan kebencian, dan saat ini, dia tidak dapat berbicara. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang hubungannya dengan Feng Fei Yun, tapi itu masih tersebar. Hanya dia dan Feng Fei Yun yang tahu tentang masalah ini, jadi dia tentu saja tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kemudian, hanya Feng Fei Yun bermulut besar yang menyebarkannya. Jika dia tahu bahwa dia akan berbicara omong kosong, maka dia akan membunuhnya lebih awal. Matanya yang dingin dan tajam menatap tubuh Feng Fei Yun, dan kelima jarinya terkepal erat. Feng Fei Yun menyilangkan tangannya dan dengan dingin mencibir di dalam hatinya. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri, dan Anda lari ke klan Feng untuk mengeluh. Desas-desus ini menjadi semakin dibesar-besarkan, jadi Anda pantas mendapatkannya. Feng Tao secara alami tidak mengenal Dong Fang Jing Yue, jadi dia secara alami tidak takut padanya. Dia dengan dingin berkata, ada Paragon Agung yang secara pribadi melihat nona muda keempat dari klan Yin Go mengejar Feng Fei Yun untuk cinta. Status Paragon Agung ini mutlak, jadi dia tidak akan berbohong. Mengejarnya karena cinta, bahkan jika keadaan pikiran Dong Fang Jing Yue baik, pada saat ini, dia masih meledak karena marah. Itu benar, Great Paragon itu adalah orang dalam. Dia tahu bahwa keduanya bertemu di Spirit State City dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian, nona muda keempat dari klan Yin Go hamil dengan darah dan daging Feng Fei Yun. Denona muda keempat memaksa Feng Fei Yun untuk mengambil tanggung jawab, tetapi Feng Fei Yun tidak mau. Hubungan antara keduanya putus, dan nona muda keempat menggunakan kultivasinya yang hebat untuk memurnikan daging dan darahnya sendiri di dalam tubuhnya. Dia bersumpah untuk melakukannya membunuh orang tak berperasaan, dan keduanya menjadi musuh bebuyutan yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kata-kata Feng Tao sangat meyakinkan, dan tidak ada kekurangan kebencian dalam kata-katanya. Sepertinya dia tidak berbohong. Cinta pada pandangan pertama, mengandung darah dagingnya sendiri, lalu hubungan itu putus, dan cinta berubah menjadi kebencian. Keparat, versi ini terlalu tidak bisa diandalkan, dan itu membuat Feng Fei Yun berkeringat dingin. Dia takut Dongfang Jing Yue tiba-tiba menjadi gila dan menghancurkan setengah dari kota kuno Cakrawala Valet. Tentu saja, hatinya juga dipenuhi emosi. Imajinasi dan kemampuan deduksi grid paragon ini benar-benar kuat. Keparat, paragon hebat yang mana ini? Bab 74 Dongfang Jing Yue memang marah. Kalau tidak, Feng Tao tidak akan ditampar olehnya dan langsung jatuh dari tembok setinggi 100 sang. Seorang jenius yang menantang surga dari klan Feng bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangannya. Seolah-olah dia sedang memukul lalat, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup dari satu tamparan. Telapak tangannya berisi rune dari dao surgawi, membuat orang lain tidak mungkin melarikan diri. Dia mampu menekan orang dari jarak puluhan mil. Feng Tao secara alami tidak lemah. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan sesepuh dari generasi sebelumnya, tetapi di tangannya, dia seperti boneka. Feng Lingji tidak sebodoh Feng Tao, dan matanya lebih berpengalaman. Dia melihat lencana giyok putih Yin Go tergantung di pinggang Dongfang Jing Yue, dan ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia bertanya, kamu. Kamu adalah keturunan dari klan Yin Go. Tak heran mengapa kultivasi wanita ini begitu tinggi dan nadanya begitu arogan. Dia sebenarnya adalah anggota klan Yin Go. Lencana giyok putih Yin Go bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan oleh orang biasa. Feng Fei Yun terkejut, dan dia berkata, dia adalah nona muda keempat dari klan Yin Go, Dongfang Jing Yue. Dia adalah nona muda keempat dari klan Yin Go. Feng Lingji bahkan lebih terkejut lagi, tetapi hatinya sangat gelisah. Meskipun wajah nona muda keempat ini ditutupi oleh cadar putih, tidak sulit untuk melihat bahwa dia benar-benar cantik tiada taraf. Bagaimana kecantikan seperti itu bisa dinodai oleh putra iblis jahat, Feng Fei Yun. Di matanya, yang disebut iblis jahat tidak berbeda dengan binatang buas. Feng Fei Yun adalah putra iblis jahat, jadi wajar saja, dia tidak berbeda dengan binatang buas. Gemuruh Di kejauhan, spanduk hitam berkibar dengan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Seolah-olah lautan asap hitam bergulung. Spanduk itu tingginya lebih dari 10 zang dengan bingkai emas. Ada kepala binatang aneh yang terukir di atasnya, mengeluarkan aura yang mendominasi dan membunuh. Di bawah hembusan angin, itu menciptakan gelombang demi gelombang suara yang menakutkan. Pu, 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 pu. Spanduk itu seperti diagram dewa yang menyapu, sangat menakutkan hati orang-orang. Yang mengeluarkan spanduk ini adalah 5 orang tua berbaju putih. Mereka memiliki rambut putih dan kulit muda, dan mereka berhati-hati dan penuh energi. Meskipun dia sangat tua, kultivasinya sangat kuat. Otot, tulang, dan pembulu darahnya semuanya telah disempurnakan hingga mencapai esensi ilahi. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa kekuatan destruktif. Ada seorang wanita tua dan 4 pria tua. Mereka semua adalah sesepuh dari alam pangkalan dewa, jadi status mereka di klan Feng sangat tinggi. Olah penegakan hukum klan Feng benar-benar mengirim 5 tetua dengan panji naga penekan jahat. Hukum klan Feng benar-benar bukan hanya tingkat ketegasan normal. Kali ini, aku khawatir mereka akan menekan Feng Feiyun untuk kematian. Sepertinya klan Yin-Gou menekan klan Feng. Ini tidak akurat. Meskipun klan Yin-Gou sangat kuat, ini masih prefektur Agung Selatan, kam utama klan Feng. Kekuatan klan Feng di prefektur Agung Selatan tidak jauh lebih lemah daripada Yin-Gou klan. Bahkan jika mereka takut pada klan Yin-Gou, mereka tetap tidak perlu sekejam ini terhadap anak mereka sendiri. Ini akan membuat hati anak-anak Feng lainnya menjadi dingin. Dia mencoba memusnahkan kita semua. Dia memang sedikit kejam. Sekte dan klan abadi berkumpul di kota kuno Cakrawala-Fallet. Secara alami, tidak ada kekurangan pembudidaya yang kuat. Orang-orang ini tertarik dengan keributan di langit, jadi mereka berkumpul di sana untuk menyaksikan perselisihan internal klan Feng. Klan Feng adalah salah satu dari tiga klan besar teratas di prefektur Grand Selatan. Banyak orang tidak mau ketinggalan pertunjukan yang bagus. Klan Feng menangkap orang-orang dengan gembar-gembor yang luar biasa, sepertinya rumor itu benar. Seorang pria tua meratap. Rumor apa? Banyak orang tidak mengerti. Rumor mengatakan bahwa ibu Feng Feiyun adalah iblis jahat dan meninggalkan baju perang iblis jahat. Setelah dipakai di tubuh, kekuatannya akan sangat menakutkan dan bahkan bisa menghancurkan harta karun roh. Namun, itu diwarnai dengan aura iblis jahat. Hanya seseorang dengan darah iblis jahat yang sama yang bisa memakainya, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di dunia ini. Saat ini, di seluruh dinasti Jin yang saleh, hanya Feng Feiyun yang tersisa dengan darah iblis jahat yang sama. Nenek Moyang Feng kemungkinan besar ingin menangkapnya dan menggunakan darahnya untuk menyempurnakan baju perang iblis jahat. Setelah baju perang iblis jahat berhasil disempurnakan, klan Feng, di masa depan, akan mendominasi seluruh prepektur Grand Selatan. Orang tua itu sepertinya tahu banyak dan mengungkapkan banyak rahasia. Jika ini adalah kebenaran, maka kota kuno Cakrawala Valet akan menjadi sangat hidup. Banyak klan dan sekte abadi tidak ingin melihat Nenek Moyang Klan Feng menyempurnakan baju perang iblis jahat. Jika perlu, mereka bahkan mungkin mengambil tindakan. Awalnya, itu hanya perselisihan internal antar klan, tapi sekarang, situasinya menjadi semakin membingungkan. Seolah-olah semua kekuatan di kota kuno Cakrawala Valet terlibat. Lima tetua dari Aula penegakan hukum klan Feng semuanya arogan, dan tubuh mereka membawa aura atasan. Salah satu dari mereka, yang mengenakan ikat pinggang emas, berkata, Feng Feiyun, apakah kamu tahu kejahatanmu? Dia melihat ke bawah dari atas, dan dia memiliki postur ekspedisi hukuman. Feng Feiyun berkata, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Huff, bibit jahat adalah bibit jahat. Saat ini, berlututlah di depan nona muda keempat dan minta maaf padanya. Kemudian, ikuti kami kembali ke Aula leluhur untuk dihukum sesuai dengan hukum klan. Mungkin kemudian, Anda dapat mempertahankan hidup Anda. Ekspresi tetua itu sedingin pisau, dan ada kilatan mematikan di matanya. Seorang junior sebenarnya tidak berlutut di depannya, dan terlebih lagi, dia masih sangat sombong. Membiarkannya hidup hanya akan meningkatkan kesombongannya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka menerima perintah untuk tidak membunuh bibit jahat ini sebelum keluar, dia pasti sudah mengambil tindakan dan mencabik-cabik Feng Feiyun menjadi dua bagian. Feng Feiyun menyeringai dan merasa ini cukup lucu, dan dia berkata, kamu ingin aku berlutut padanya. Ha ha, sungguh lelucon. Jika kamu ingin berlutut, maka kalian berlutut. Jika kamu ingin bertarung atau membunuh, datang saja padaku. Ketika Feng Feiyun memutuskan untuk membunuh Feng Suiyu, dia tidak ingin kembali ke klan Feng. Mulai sekarang, dia bukan lagi anggota klan Feng. Hari ini, bahkan jika dia meninggal di valet firmamen Ancient City, dia tidak akan menyesal. Ledakan. Feng Feiyun dengan bangga berdiri di atas kota kuno abu-abu dengan tongkat buddha tak terkalahkan di tanah, dan dia memandang rendah semua orang. Tidak perlu para tetua bergerak. Aku, Feng Lingji, bisa berurusan dengan bajingan kecil sepertimu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Feng Lingji adalah kakak tertua dari generasi kelima klan Feng. Bakatnya adalah yang terbaik, dan dia memiliki temperamen yang tenang. Dia disukai oleh eselon atas klan Feng, dan banyak orang mengenalinya sebagai penguasa masa depan klan Feng. Lima tetua diam-diam menganggukkan kepala. Jika mereka bergerak untuk berurusan dengan Feng Feiyun, maka itu akan dikenal sebagai yang kuat menggertak yang lemah, dan itu akan merusak reputasi mereka di dunia kultifasi. Namun, dengan bantuan Feng Lingji, itu benar-benar berbeda. Mereka bertarung secara setara. Setelah menekan Feng Feiyun, tidak akan ada lagi gosip. Plus, itu juga akan membantu tuan masa depan klan Feng yang disukai semua orang. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Kultifasi Feng Lingji cukup bagus, dan dia telah mencapai pangkalan dewa perantara. Dia satu tingkat kecil lebih tinggi dari Feng Tao dan Feng Jue. Ditambah lagi, dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, berurusan dengan Feng Feiyun bukanlah hal yang sulit. Feng Lingji, gunakan formasi pedang Buddha penyelesaian agung yang telah kamu kembangkan dengan susah payah selama delapan tahun. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Seorang penatua tersenyum padanya dan menganggupkan kepalanya. Iya. Feng Lingji menyembunyikan empat pedang panjang di tubuhnya. Masing-masing dari mereka adalah tingkat life tracer, dan mereka semua terbuat dari besi dingin berumur seratus tahun. Mereka dapat dengan mudah menembus dinding besi setebal dua meter. Ujung pedang memancarkan aura dingin, dan cahaya roh samar melilit keempat pedang, mengubahnya menjadi formasi pedang sederhana. Saat ini, Feng Feiyun sudah bersentuhan dengan medan. Auranya agung dan perkasa, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya mengeluarkan suara berdenting. Keduanya adalah karakter top, dan niat pertempuran mereka diringkas menjadi gambar ki yang sombong secara tidak normal. Ledakan Raungan harimau datang dari tubuh Feng Lingji. Raungan ini mengguncang dinding, dan kecemerlangan putih muncul dari punggungnya. Itu berbentuk harimau putih raksasa. Bulunya tidak bernoda, dan matanya sebesar kepalan tangan. Mereka benar-benar hitam dan membawa kilatan yang tidak menyenangkan. Harimau putih raksasa adalah gambar ki yang membubung ke awan dan melayang di atas kepala Feng Lingji. Itu memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan bumi. Gambar harimau melonjak laut ki. Feng Feiyun sudah melihatnya ketika dia mengamati ki di halaman naga tersembunyi. Dia tahu bahwa ada seorang murid dari klan Feng yang memiliki citra ki ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang ini adalah Feng Lingji. Ao Meskipun gambar ki hanya dapat dilihat oleh pengamat ki, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya. Selama seseorang berada di tengah pertempuran, mereka akan dapat merasakannya dengan jelas. Kekuatan keempat pedang itu tiba-tiba melonjak, dan mereka terjalin seperti empat naga. Mereka menciptakan raungan menggelegar yang memenuhi langit, dan tembok kuno setebal sembilan zang dipotong menjadi sudut. Sebagian besar tembok runtuh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh energi pedang. Ini adalah gambar ki awan melonjak harimau. Tubuh Feng Lingji benar-benar membawa gambar ki, tidak heran dia begitu kuat. Seorang kultifator tua yang tahu bagaimana mengamati ki dengan jelas melihat gambar ki awan putih harimau putih yang agung di langit, dan hatinya cukup terguncang. Seseorang di sebelahnya bingung, dan dia berkata, gambar ki hanya ada pada orang-orang jenius top. Gambar ki awan melonjak harimau sombong dan ganas, itu tidak cocok dengan karakter dewasa dan mantap Feng Lingji. Feng Lingji sangat lihai, dan hatinya memiliki kehendak harimau yang ganas. Namun, orang luar tidak dapat melihatnya. Feng Feiyun ini mampu memaksa Feng Lingji menggunakan citrakinya. Sepertinya dia juga seorang jenius yang menentang surga. Jika dia bukan putra dari iblis jahat, maka dia akan dirawat dengan baik oleh klan Feng. Oh apa, tubuh Feng Feiyun juga memiliki gambar ki yang mengalir deras. Gambar ki macam apa ini? Feng Feiyun mundur sembilan langkah, dan dia tiba-tiba berdiri diam. Tubuhnya berkelebat dengan 64 cahaya, dan cahaya itu diringkas menjadi sebuah gulungan kuno. Seolah-olah lautan awan keluar dari tubuhnya. Diagram Sungai Kuda Naga Ini adalah salah satu dari tujuh diagram kuno di cincin roh tak terbatas, Diagram Sungai Kuda Naga. Diagram kuno ini berubah menjadi niat dao yang terpisah dari infinite spirit ring dan jatuh ke dalam dantian Feng Feiyun. Pada saat ini, ia akhirnya dikejutkan oleh gambar ki awan melonjak harimau Feng Lingji, dan mengambil inisiatif untuk keluar dari tubuhnya. Di atas sungai yang saleh, ada seekor kuda naga yang memegang kura-kura besar di mulutnya saat ia berjalan di permukaan air. Momentum ini mistis dan gesit. Ini adalah gambar ki dari diagram Sungai Kuda Naga, dan sepertinya ingin mengubah momentum surga. Bab 75 Ada begitu banyak gambaran ki di dunia ini, dan itu adalah perwujudan dari takdir bawaan seseorang. Hanya para jenius yang benar-benar menantang surga yang dapat memiliki salah satu dari gambar ki ini. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat Juking, citra ki mereka akan menjadi nyata dan membawa kekuatan yang mampu menekan saman. Kelahiran setiap gambar ki mewakili kebangkitan bintang yang sedang naik daun. Jika Feng Feiyun tidak mengolah Immortal Phoenix Pisik, maka bakatnya akan sangat biasa-biasa saja dan dia pada dasarnya tidak akan memiliki citra ki alami. Namun, Immortal Phoenix Pisik dapat meningkatkan bakatnya dan mengubah potensinya, membuatnya melampaui yang biasa-biasa saja dan menjadi seorang jenius yang dapat bersaing dengan surga. Meskipun diagram sungai kuda naga bukanlah gambar ki yang sebenarnya, itu masih sangat mirip dengan gambar ki. Kekuatan dan kekuatan yang dipupuk di dalam tidak lebih lemah dari gambar ki teratas itu. Sungai ilahi terbentang jauh dan luas dengan suasana begelombang. Seekor kuda naga besar melayang di atas sungai dewa dan menatap langit dengan kura-kura dewa di mulutnya seolah-olah sedang memahami daun. Gambar ki semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Kuda naga adalah makhluk ilahi dari zaman kuno. Banyak roh legendaris telah melihat kuda naga dan memahami daun karenanya. Gambar ki yang ditampilkan Feng Fei Yun sangat kuat. Tampaknya menyembunyikan bayangan makhluk purba tertinggi. Ada aura karakter dewa legendaris yang keluar darinya. Satu-satunya putra iblis jahat di masa sekarang tidak dapat diadili dengan akal sehat. Jika klan Feng tidak dapat melumpuhkannya hari ini, maka dia akan menjadi lebih menakutkan daripada iblis jahat di masa depan. Orang tua yang mahir dalam pengamatan ki mengenakan jubah kain dan memiliki lambang surgawi di dahinya. Seolah-olah dia telah membuka mata surgawi untuk melihat masa depan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Diagram sungai kuda naga yang megah menempati setengah dari langit dan hampir mendorong harimau putih di punggung Feng Lingji turun dari awan. Feng Fei Yun menjadi semakin kuat. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya telah benar-benar kehilangan sifat kebudaannya. Cahaya kemasan meledak dengan aura pembunuh, menyebabkan empat pedang Feng Lingji tersebar ke segala arah dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Darah di tubuhnya melonjak lebih cepat, menyebabkan jantungnya mengeluarkan suara berdebar. Di bawah desakan niat bertarungnya, Feng Fei Yun merasa bahwa darah di tubuhnya dimurnikan dengan kecepatan yang luar biasa. Dia perlahan mendekati langkah ketiga transformasi darah. Pada langkah kedua, darah akan mendidih dan menghitam seperti tinta. Pada langkah ketiga, darah akan bergerak dan memancarkan cahaya kemasan. Feng Fei Yun telah menggunakan setetes Spirit Spring Water dan berhasil mencapai Immortal Foundation perantara. Namun, dia hanya menyerap kurang dari 30% hasiat obat dari Spirit Spring Water. Sebagian besar hasiat obat tersembunyi di dalam darah dan dagingnya. Pada saat ini, di bawah desakan niat bertarungnya, hasiat obat dari Spirit Spring Water dengan cepat diserap. Kemurnian dan kualitas darahnya menjadi semakin tinggi, selangkah demi selangkah, mendekati tahap ketiga transformasi darah. Feng Fei Yun dapat dengan jelas merasakan Immortal Root di dantiannya berkembang pesat. Itu seperti bibit abadi yang dikatalisis oleh pupuk, tumbuh dengan cepat dan secara bertahap menuju kedewasaan. Ledakan Feng Fei Yun memaksa Feng Ling Ji mundur selangkah demi selangkah. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan formasi empat pedang Buddha miliknya hancur berkeping-keping. Dua dari pedang itu dihancurkan oleh tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu apa peringkat staff Buddha yang tak terkalahkan itu, tetapi itu memungkinkan Feng Fei Yun, seorang kultifator yayasan abadi, untuk secara langsung bertarung melawan seorang ahli yang satu alam lebih tinggi darinya. Plus, ini berada di bawah situasi di mana spiritualitas dan kekuatan staff tidak diaktifkan. Tanda barbecue hitam pada tongkat telah dihilangkan, memperlihatkan warna perunggu emas. Di atasnya ada bayang-bayang Buddha kuno yang membawa aura Buddha yang tak terlukiskan, itu sangat sakral. Siapa yang tahu di mana Biksu Jiurou mengambil barang suci seperti itu dan benar-benar menggunakannya untuk barbecue? Jika orang bijak dari agama Buddha melihat ini, maka mereka pasti akan memukuli orang itu sampai mati. Bahkan orang awam seperti Feng Fei Yun bisa merasakan kekuatan tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Secara alami, tidak ada kekurangan orang berpengetahuan di sini. Seorang lelaki tua berambut putih menatap tongkat Buddha tak terkalahkan di tangan Feng Fei Yun untuk waktu yang lama. Matanya membawa cahaya aneh, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Mungkinkah? Mungkinkah ini senjata Buddha? Kelihatannya? Benar-benar terlihat seperti itu. Seseorang bergumam. Jelas bahwa mereka sangat terkejut. Mereka tidak berani percaya bahwa harta suci Buddha ini ada di tangan Feng Fei Yun. Makna dibalik ini benar-benar terlalu luar biasa. Seorang murid muda dengan rasa ingin tahu bertanya, mungkinkah tongkat Buddha di tangan Feng Fei Yun memiliki asal yang luar biasa? Saya tidak yakin, saya tidak yakin. Ini hanya sangat mirip. Itu tidak mungkin staff Buddhis yang sama. Pada akhirnya, pemilik staff Buddhis ini adalah raksasa kepercayaan Buddha yang tak tertandingi. Dia akan melakukannya jangan biarkan tongkat Buddhis ini jatuh ke tangan seorang junior dari klan Feng. Orang itu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkal pikirannya sendiri. Dia merasa bahwa dia salah menebak. Feng Lingji memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dia benar-benar dikalahkan oleh formasi pedang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pedangnya dan melarikan diri. Dia dipukuli oleh Feng Fei Yun sampai ke titik di mana hatinya tidak lagi sombong. Bagaimana bocah ini bisa begitu kuat? Dia benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan di tangannya menjadi semakin kuat dan auranya menjadi semakin kuat. Itu mengguncang orang ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kekuatan 4 Kilin Feng Lingji masih ingin melawan. Sisik di lengannya menyala dan dia melepaskan pukulan dengan kekuatan 4 Kilin. Kekuatan 1 Kilin adalah 10.000 Jin, tetapi untuk dapat melepaskan 4 Kilin pada saat yang sama, kekuatannya jauh lebih dari 40.000 Jin. Itu 80.000 Jin. Kekuatan 4 Kilin setara dengan 80.000 Jin. Kekuatan 5 Kilin setara dengan 160.000 Jin. Selain itu, kekuatan Kilin bahkan lebih kental, lebih dapat diubah, dan lebih ganas. Hancurkan untukku. Feng Fei Yun, dengan tongkat Buddha tak terkalahkan di tangannya, melepaskan badai guntur di langit dan menghancurkan 4 Kilin raksasa. Staff Buddha langsung menyapu ke arah dada Feng Lingji dan mengirimnya terbang. Uff! Setelah beberapa suara gemerincing, suara tulang patah diikuti dengan suara daging robek. Feng Lingji bahkan tidak bermimpi bahwa dia akan dikalahkan oleh tangan Feng Fei Yun. Putra iblis jahat ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dadanya terluka parah dan beberapa tulang rusuknya patah. Jubah putih di depan dadanya diwarnai merah dengan darah. Banyak orang terkejut. Orang-orang ini awalnya sangat optimis tentang Feng Lingji. Pada akhirnya, kekuatan Feng Lingji telah lama dikenal di seluruh prefektur Grand Soutran. Dia adalah seorang jenius top dari klan Feng dan memiliki kemungkinan untuk menjadi master klan Feng di masa depan. Beberapa klan diam-diam mengirim ahli untuk membunuhnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, dia akan dikalahkan oleh tangan seorang murid tak dikenal dari klan Feng. Ini membuat banyak orang merasa itu agak tidak nyata. Feng Fei Yun pertama kali menggunakan satu gerakan untuk membunuh Feng Jue, salah satu dari empat jenius Feng klan yang menentang surga. Kemudian, di depan semua orang, dia mengalahkan Feng Lingji, menyebabkan apa yang disebut jenius yang menentang surga dari klan Feng kehilangan muka. Beberapa orang dari klan besar, pada saat ini, diam-diam tertawa, kali ini, klan Feng benar-benar menamparkan wajah mereka. Seorang murid yang dikeluarkan dari klan bahkan lebih kuat daripada para jenius penentang surga yang dilatih dengan hati-hati. Masalah ini pasti akan menjadi bahan tertawaan yang tak terhapuskan bagi klan Feng. Feng Fei Yun berturut-turut mengalahkan dua jenius yang menentang surga dari klan Feng. Jika dia tidak diusir dari klan Feng, maka dia pasti akan menjadi pemimpin generasi muda dari klan Feng. Mungkin dia bisa mengambil alih mahkota selama perang naga tersembunyi. Itu belum tentu benar. Kudengar generasi kelima Feng klan yang terkuat bukanlah Feng Lingji, tapi Little Demones. Iblis kecil dari cabang pertama klan Feng. Beberapa orang berpikir tentang iblis yang ditakuti semua orang. Tiga tahun lalu, dia baru berusia sembilan tahun, tapi namanya sudah mengguncang kota kuno Cakrawala Ungu. Dengan bakatnya yang menantang surga, dia memukuli murid muda dari klan besar dan sekte abadi di prefektur Grand Southern sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Selama seseorang dianggap memiliki sedikit bakat, mereka semua akan menderita di tangannya. Banyak dari mereka dipukuli sampai kepala mereka berdarah, dan inilah mengapa dia mendapatkan gelar iblis kecil. Namun, dalam tiga tahun terakhir, Little Demones diam-diam dilatih oleh klan Feng dan jarang keluar untuk menimbulkan masalah. Jadi, semua orang secara bertahap melupakannya. Namun, ketika seseorang membesarkannya, mereka langsung mengingatnya. Kultifasi Little Demones ini tiga tahun lalu sudah lebih kuat dari kultifasi Feng Lingji saat ini. Jika dia benar-benar dibebaskan oleh para tetua klan Feng, maka Feng Feiyun tidak akan setenang dia sekarang. Namun, energi jahat di tubuh Little Demones ini terlalu berat. Dia sendiri tidak bisa menekan energi jahat di dalam tubuhnya. Jika dia benar-benar dibebaskan, maka dia akan membalikkan kota kuno Cakrawala Valet. Plus, hanya surga yang tahu tingkat apa yang telah dicapai kultifasinya. Jika Juking tidak keluar, maka dia tidak akan bisa menangkapnya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, para tetua klan Feng tidak akan melakukan hal tanpa pamri seperti itu. Feng Feiyun, kamu berani. Jangan bilang kamu ingin membunuh Feng Lingji. Lima tetua dari balai penegakan hukum klan Feng membawa panji naga penekan jahat dan bergegas maju. Mereka berdiri di tengah Feng Feiyun dan Feng Lingji. Sepanduk naga penekan jahat berkibar tertiup angin dan memancarkan gelombang aura pertempuran. Ini adalah harta superkuasa spirit, dan kekuatannya sangat tirani. Staff Buddha tak terkalahkan di tangan Feng Feiyun terus bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara membunuh. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan dengan serius berkata, dia mengutukku, dan dia bahkan mengutuk ibuku, jadi dia pantas mati. Huff, bibit jahat, sifat haus darah. Sepertinya tubuhnya bercampur dengan darah iblis jahat. Hari ini, kita akan bergandengan tangan untuk melumpuhkan anak yang tidak berbakti ini, lalu memotong tangan dan kakinya. Nanti, kita akan memenjarakannya di aula leluhur untuk selama-lamanya. Lima tetua penegak hukum memegang sudut panji naga penekan jahat pada saat yang sama, dan mereka dengan gila-gilaan menyalurkan energi roh mereka ke dalam panji, menuangkan energi dalam jumlah besar ke dalamnya. Meskipun panji naga penekan jahat bukanlah harta roh dan tidak memiliki spiritualitas apapun, di bawah kekuatan penuh dari lima tetua penegak hukum, panji itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Krune kepala naga dispanduk juga memancarkan cahaya, menciptakan kekuatan penghancur. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, menyebabkan Feng Feiyun merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan lima tetua penegak hukum memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mereka berkali-kali lebih kuat dari Feng Lingji. Mereka seperti lima gunung yang berdiri di depannya, tak tergoyahkan. Kelima tetua klan Feng akhirnya menumpahkan semua kepura-pura ramah dan siap untuk membunuh. Bab 76 Sepertinya klan Feng benar-benar ingin menjadi kejam dan melenyapkan murid yang diusir itu. Adegan ini terlalu mengerikan. Untuk menghadapi seorang junior, mereka sebenarnya mengirim lima tetua. Jika Feng Feiyun bisa melarikan diri hari ini, maka namanya pasti akan mengguncang dunia dan dia akan menjadi pahlawan di generasinya. Banyak orang di sini merasa tidak adil bagi Feng Feiyun, tetapi pada akhirnya, ini adalah masalah pribadi klan besar, jadi tidak ada yang berani ikut campur. Plus, tidak ada yang mau melakukan tugas tanpa pamris seperti itu. Feng Feiyun berdiri di atas tembok tinggi. Meski masih muda, sosoknya tegas dan pantang menyerah. Dia mengambil inisiatif untuk maju dan memperjuangkan keadilan. Ledakan. Spanduk naga penekan jahat bahkan lebih kuat dari imajinasi Feng Feiyun. Spanduk itu tingginya beberapa lusin zang, dan itu benar-benar terbuat dari sutra tali pedang dan juga direndam dalam darah binatang. Bahkan tongkat Buddha yang tak terkalahkan tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tentu saja, ini juga karena kultivasi Feng Feiyun tidak cukup untuk mengaktifkan spiritualitas dan kekuatan staf Buddha yang tak terkalahkan. Feng Feiyun memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan dengan satu tangan dan melepaskan banyak segel telapak tangan dengan tangan lainnya. Segel telapak tangan ini berisi sebagian dari kekuatan cincin roh tak terbatas. Setiap segel telapak tangan menciptakan bayangan empat kilin dengan berat 80 ribu jin, memaksa salah satu tetua untuk mundur selangkah demi selangkah. Meskipun cincin roh tak terbatas juga merupakan harta karun roh, itu hanya bisa dianggap sebagai level terendah. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya menggunakan seutas kekuatannya, dan dia pada dasarnya tidak berani melepaskan kekuatan penuh dari harta karun roh. Jika dia mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dan berencana untuk membunuh lima tetua diakon dengan kekuatan spirit tool, maka dengan kultivasi saat ini di tubuhnya, dia hanya akan dapat menggunakan satu serangan paling banyak sebelum spirit ki di tubuhnya. Akan tersedot kering oleh spirit tool. Meskipun dia mungkin bisa membunuh lima tetua diaken, dia pasti tidak akan bisa menggunakan serangan kedua. Dia bahkan mungkin tidak bisa berdiri dengan mantap. Feng Feiyun datang untuk menemukan cara untuk hidup, bukan untuk mati. Dia secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bahkan banyak pembudidaya pangkalan dewa tingkat menengah belum tentu mampu melepaskan kekuatan empat kilin. Ini adalah simbol kekuatan murni yang dapat membelah gunung dan mengubah manusia menjadi daging cincang. Meskipun dia memiliki tongkat Buddha yang tak terkalahkan, cincin roh tak terbatas, dan bahkan gambar ki dan medan untuk membantunya, itu tidak dapat menutupi perbedaan mutlak dalam kultivasi. Di bawah pengepungan lima tetua, lingkaran pertempuran Feng Feiyun menjadi semakin kecil. Ada banyak luka di tubuhnya dari Evil Suppressing Dragon Banner. Meski lukanya tidak dalam, darahnya mengalir sangat cepat. Darah di tubuhnya berwarna hitam, seperti tinta kental, memberikan perasaan yang sangat aneh. Huh, seperti yang diharapkan dari putra iblis. Bahkan darah di tubuhnya berbeda dengan orang biasa. Salah satu sesepuh mengangkat cakarnya seperti harimau putih yang mencoba menggali jantung, meninggalkan empat bekas darah di bahu kanan Feng Feiyun, memperlihatkan tulang bahunya yang putih. Serangan ini tidak bisa dikatakan tidak kejam. Feng Feiyun menahan rasa sakit dan mencibir dalam benaknya. Dia pada dasarnya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya menembus celah panji naga penekan jahat dan menyerang, menciptakan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di sisi kiri dada sesepuh. Uff! Tetua itu awalnya tertawa, tetapi pada saat ini, dia berteriak dengan sedih dan tidak lagi berani melawan. Dia terhuyung mundur dua langkah dan berlari jauh ke samping untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun Feng Feiyun lengah dan melukai salah satu tetua dengan serius, dia sekali lagi tersapu oleh panji naga penekan jahat. Itu meninggalkan luka yang dalam di punggungnya dari sisi kanan lehernya sampai ke pinggangnya, hampir memotongnya menjadi dua bagian. Pertempuran ini benar-benar terlalu tragis. Darah menodai dinding, darah hitam dan merah hidup berdampingan. Sepasang sayap putih berkibar di belakang punggung Dongfang Jingyue saat dia melayang di langit dan melihat ke bawah. Matanya sangat tenang saat dia diam-diam menatap Feng Feiyun yang bertarung dengan gila-gilaan. Niat pertempuran abadi ini sangat menyentuhnya. Saat ini, Feng Feiyun sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia sama sekali tidak memiliki citra playboy sembrono. Sebaliknya, dia adalah seorang jenderal yang tak terkalahkan di tengah pasukan. Pada saat ini, dia seperti pengamat dan tidak menyerang Feng Feiyun saat dia jatuh. Pada saat yang sama, dia tidak peduli dengan masalah pribadi klan Feng sebagai orang luar. Pada saat ini, dia semakin penasaran dengan identitas sage agung ini. Salah satu alasan paling langsung mengapa Feng Feiyun dikejar oleh para ahli klan Feng adalah karena omong kosong sage agung ini. Untuk bisa disebut sage hebat, maka dia pasti karakter level tertinggi. Mengapa karakter seperti itu ingin mempersulit seorang junior dari klan Feng dan memaksa Feng Feiyun menemui jalan buntu? Yang paling penting adalah, bahwa dia juga terseret ke dalam ini. Jika orang ini tidak bosan, maka dia pasti punya rencana. Mulai sekarang, aku adalah putra iblis jahat. Aku tidak akan toleran dalam membunuh. Semangat kepahlawanan Feng Feiyun melonjak ke langit. Rambut panjangnya terangkat ke langit saat dia mengambil sembilan langkah ke depan dan langsung menerbangkan kepala seorang penatua penegah hukum. Serangan ini kejam dan membawa kekuatan besar. Setelah kepala sesepu diterbangkan, itu meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah. Hanya tubuh di bawah leher yang masih berdiri di dinding yang mengjulang tinggi. Kemudian, dengan boom itu menyemburkan semburan darah merah. Lima tetua penegah hukum menyerang pada saat yang sama, tetapi Feng Feiyun belum mati. Di sisi lain, salah satu dari mereka tewas dan satu terluka. Ini terlalu mengejutkan. Apakah ini serangan balik? Ada banyak orang di kota kuno Cakrawala Valet yang mengkhawatirkan pertempuran ini. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli kultifasi, tetapi mereka tidak optimis tentang Feng Feiyun. Pada akhirnya, kekuatan satu orang terbatas. Untuk bersaing melawan seluruh klan, kekuatan dan fondasi Feng Feiyun terlalu kurang. Selain itu, konsumsi energi Feng Feiyun terlalu besar. Meskipun sepertinya pertarungannya brilian, orang-orang dengan mata tajam dapat melihat bahwa energi roh di dalam tubuhnya dikonsumsi terlalu banyak. Dia hanya mengandalkan kemauannya untuk mendukung dirinya sendiri. Selain itu, tubuh Feng Feiyun penuh luka dengan darah yang menetes. Setiap saat, tubuhnya tidak bisa bertahan dan dia akan jatuh. Begitu dia jatuh, para ahli dari klan Feng tidak akan mengizinkannya untuk berdiri lagi. Matahari terbenam di barat, dan sinar matahari yang tersisa seperti pil. Matahari merah mengambang di atas gunung yang jauh, dan satu-satunya asap mengepul dari gunung biru, menyebabkan orang melihat kesuraman dan senja. Cahaya matahari terbenam menyinari tembok kota kuno yang tingginya 100 zang, menyebabkan wajah Feng Feiyun menjadi sedikit merah. Itu merah sama dengan niat membunuh di matanya saat ini, mencurahkan niat membunuh yang menakutkan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan banyak orang mengerutkan kening. Namun, pikiran Feng Feiyun santai. Kegelapan adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Langit akan menjadi gelap. Saat malam tiba, bukanlah hal yang sulit untuk bersembunyi di dalam kota kuno Cakrawala Valet. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa ahli dari klan Feng tidak terbatas pada lima penatua penegak hukum. Kelima orang ini hanya satu gelombang, dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan. Begitu dia memutuskan untuk melarikan diri, orang-orang ini akan segera keluar untuk menghentikannya. Ini adalah perjuangan dari binatang yang terperangkap. Dan karena alasan ini, Feng Feiyun tidak terburu-buru melarikan diri. Dia menunggu langit menjadi gelap. Langit akhirnya menjadi gelap gulita. Bam! Feng Feiyun tiba-tiba melepaskan satu serangan telapak tangan terakhir, dan empat bayangan kilin raksasa bergegas maju. Pada saat yang sama, sosoknya dengan cepat mundur, dan dia langsung melompat dari tembok kota bagian dalam, dan dia dengan cepat berlari menuju tengah kota. Ledakan Tiga tetua penegak hukum dari Feng Klan menggunakan Evil Suppressing Dragon Ki untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan empat kilin. Mereka melihat ke arah di mana Feng Feiyun melarikan diri, dan mereka dengan dingin mendengus. Bocah kecil ini cukup pintar. Dia tahu bahwa jika dia berlari menuju kota luar, meskipun dia bisa melarikan diri dari kota kuno Cakrawala Valet, tempat itu hanya akan menjadi jalan buntu. Ada empat gelombang ahli Feng yang menjaga arah itu, dan itu seperti tas terbuka, menunggunya melompat ke dalam. Namun, bahkan jika dia berlari ke tengah kota, tidak akan ada hasil yang baik. Tetua kedelapan menjaga pintu masuk kota tengah. Jika dia berlari masuk, maka tidak akan ada jalan keluar. Tiga tetua penegak hukum masih mengejarnya. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Feiyun seperti kura-kura di dalam toples, menangkap Feng Feiyun adalah pahala yang besar, dan mereka tidak mau ketinggalan. Feng Feiyun melintasi sembilan jalan dan lebih dari sepuluh gang sempit sebelum langsung memasuki sebuah halaman. Dia melepas pakaian berdarah di tubuhnya dan menemukan jubah pelayan abu-abu yang longgar. Rambutnya yang tersebar ditutupi oleh topi kecil. Dalam waktu singkat, penampilannya telah banyak berubah. Dia seperti pedagang kaki lima yang menjual manisan buah-buahan di jalan. Untuk menyembunyikannya dari orang lain, dia menggunakan kain hitam untuk membungkus tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Kemudian, dia meninggalkan halaman dan bergegas menuju kota tengah. Kali ini, dia datang ke kota kuno Cakrawala Valet untuk menemukan jubah Buddha Nalan dan Manik Gyok Buddha. Saat ini, waktu menjadi semakin mendesak. Bahkan jika ada bahaya di segala arah, dia tetap harus pergi. Biksu Jiurou mengingatkannya berkali-kali, jadi masalah ini jelas bukan lelucon. Jika dia tidak dapat menemukan dua harta Buddha, maka akan benar-benar terjadi bencana yang mengguncang dunia. Meskipun Feng Feiyun telah mengubah penampilannya, pikirannya masih berat. Dia tahu bahwa jika dia dengan patuh bersembunyi di sudut malam ini, mungkin dia akan bisa selamat. Namun, jika dia pergi mencari taman Buddha, maka itu akan menjadi 9 dari 10 kematian dan 1 dari 10 nyawa. Tembok kota tengah bahkan lebih tinggi dari tembok kota bagian dalam. Mereka dibangun menggunakan batu-batu besar yang beratnya puluhan ribu paun. Batu-batu besar itu dipoles sampai sangat halus. Bahkan pedang tidak akan mampu menembus celah. Saat ini, Feng Feiyun berada di luar gerbang tengah kota. Di depan gerbang megah, ada seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk. Pria ini sedang duduk di tengah gerbang dengan orang-orang yang datang dan pergi. Dia sangat tenang dan tenang. Di tangannya, dia memegang gulungan kuno dan membacanya dengan cermat. Dia juga menikmati cita rasa hidup. Kursi rotan yang dia duduki panjangnya 3 meter. Itu sedikit penghalang saat dia duduk di tengah gerbang. Namun, sekelompok penjaga lapis baja hitam berdiri tidak jauh darinya. Mereka tidak berani mengusirnya karena latar belakang pria ini terlalu hebat. Belum lagi membaca di gerbang, bahkan jika dia membunuh seseorang di gerbang, tidak ada yang peduli. Ketika Feng Feiyun berada sekitar 100 meter dari gerbang, dia merasakan peluang mengunci tubuhnya. Perasaan ini seperti ditatap oleh ular berbisa yang tidak bisa dihindari apapun yang terjadi. Perasaan aneh datang dari tanah dan udara, menyerang hati Feng Feiyun. Kultivasi seorang ahli pada level ini telah mencapai level yang menakutkan, membuat orang lain tidak mungkin melarikan diri. Di mana orang ini? Tatapan Feng Feiyun bergeser ke depan. Saat ini, pria yang membaca di tengah gerbang juga mengangkat kepalanya. Waktunya sangat tepat, dan mereka berdua saling memandang pada saat bersamaan. Itu dia? Siapa dia? Pria ini menghalangi jalan Feng Feiyun. Saat ini, dia sudah membungkus gulungan kuno di tangannya. Dia tersenyum pada Feng Feiyun sambil terus menganggupkan kepalanya. Sepertinya dia sudah lama menunggu. Bab 77 Meskipun orang ini terlihat berusia sekitar 50 tahun, dia memiliki perasaan perubahan yang berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Usia aslinya pasti tidak kurang dari 100 tahun. Dia pasti bisa dianggap sebagai orang tua. Namun, karena kultifasinya yang tinggi, dia menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan kecepatan penuaannya. Jadi dia memberikan perasaan bahwa dia berusia sekitar 50 tahun. Aku tidak mengira kamu akan bisa sampai ke tempat ini. Sepertinya potensimu telah diremehkan. Dia masih duduk di kursi rotan. Meskipun dia berada di tengah jalan yang ramai, dia seperti sedang duduk di tamannya sendiri, dengan sangat santai. Feng Feiyun merasakan tekanan yang sangat besar dari orang ini. Meskipun jarak mereka 100 zang, seolah-olah mereka sangat dekat. Seolah-olah orang ini bisa berdiri di depannya hanya dengan sedikit gerakan. Ini adalah tanda bahaya. Kota kuno Cakrawala valet dalam kekacauan. Klan Feng mengirimkan banyak ahli untuk mengelilinginya. Dapat dikatakan bahwa dia dikelilingi di semua sisi. Sekalipun ada gunung besar di depannya, dia tetap harus menerobosnya. Kalau tidak, jika dia dikepung, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Siapa kamu? Feng Feiyun tahu bahwa lawan telah mengenalinya, jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Penatua kedelapan dari klan Feng, Feng Weiting. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, saya sangat jelas tentang masalah Anda. Menyinggung rindu muda keempat dari klan Yin Go bukanlah masalah besar. Selama bakat Anda luar biasa, klan akan menghabiskan banyak kekayaan untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Feng Feiyun, kamu bisa mengalahkan Feng Lingji membuktikan bakat tertinggimu. Prestasi Anda tidak akan rendah di masa depan. Jika Anda bersedia untuk kembali bersama saya, maka masalah ini mungkin bukan tanpa peluang. Klan Feng adalah klan besar, dan bisa dianggap sebagai hegemon di prefektur Grand Selatan. Itu sudah ada selama lebih dari seribu tahun, dan kekuatannya cukup menakutkan. Ada beberapa ratus penatua. Beberapa ratus penatua, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang bisa bertahan. Orang di depannya mampu menduduki peringkat ke-8 di antara beberapa ratus tetua. Kultifasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan posisinya di klan Feng juga sangat tinggi. Itu sama sekali tidak di bawah master klan Feng saat ini. Kata-katanya secara alami membawa banyak bobot. Jika masalah dengan putra iblis tidak terjadi, maka Feng Feiyun mungkin mempercayainya. Namun, bahkan jika sepuluh tetua dari klan Feng keluar, dia tetap tidak akan mempercayai mereka. Feng Feiyun melepas kain hitam pada staff Buddha yang tak terkalahkan, memperlihatkan cincin emas. Dia tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda hanya ingin mengambil darah iblis di tubuh saya untuk menyempurnakan jubah iblis yang ditinggalkan ibu saya. Mungkin ini adalah nilai terbesar saya bagi Anda. Tetua ke-8 dengan lembut menggosok dahinya dan menghela nafas, cara berpikirmu terlalu berprasangka. Meskipun kamu memiliki darah iblis jahat, kamu juga memiliki darah klan Feng kami. Kami berdua adalah keturunan langsung dari klan Feng, jadi bagaimana kami tega membunuhmu? Ini semua untuk dilihat orang luar, dan juga untuk dilihat oleh klan Yin Gou. Anda harus percaya padaku, kan? Orang ini tidak hanya memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi pikirannya juga sangat teliti. Tidak heran mengapa eselon atas klan Feng ingin dia berurusan dengannya. Feng Feiyun berkata, Bagaimana saya bisa mempercayai kalian semua? Pertama, Anda memenjarakan kakek saya dan kedua paman saya, lalu Anda mengirim orang ke kota negara roh untuk menghukum ayah saya. Apakah ini juga metode untuk berurusan dengan orang-orang Anda sendiri? Ah, dari siapa Anda mendengar ini? Tetua ke-8 bertanya. Tidak masalah dari siapa aku mendengarnya. Yang penting ini adalah kebenaran. Feng Feiyun menatap matanya, melihat sesepuh tidak menyangkalnya, dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Penatua ke-8 tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Feng Feiyun juga tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, itu hanya omong kosong. Dia harus pergi ke kota tengah. Jika tetua ke-8 menghalangi jalannya, maka dia hanya bisa mengalahkannya. Jika kamu bisa mengambil tiga langkah ke depan, maka aku bisa membiarkanmu melewati gerbang ini. Namun, jika kamu tidak bisa, maka dengan patuh ikuti aku kembali ke olah leluhur klan dan pedang angin. Meskipun tetua ke-8 tidak tahu mengapa Feng Feiyun bersikeras pergi ke kota tengah, itu tidak mempengaruhi keputusannya sama sekali. Ini memang tetua ke-8 dari klan Feng, sangat arogan. Dia benar-benar berani bertaruh bahwa Feng Feiyun tidak akan bisa mengambil tiga langkah. Dia terlalu percaya diri dengan kultivasinya sendiri. Pada saat ini, keduanya berjarak seratus kaki, yang jaraknya 300 meter. Bahkan dengan kecepatan suara, butuh satu detik untuk bepergian. Sebentar, untuk seseorang di level Feng Feiyun, belum lagi tiga langkah, bahkan 30 langkah pun tidak akan sulit. Feng Feiyun tidak berpikir bahwa dia cocok untuknya, tetapi jika dia bahkan tidak bisa mengambil tiga langkah ke depan, maka itu akan terlalu berlebihan. Ingat apa yang kamu katakan? Sambil berbicara, Feng Feiyun melompat ke depan dengan kecepatan kilat. Dia menyalurkan energi rohnya ke kakinya dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Namun, sebelum langkah pertamanya mendarat, dia merasa seolah sedang melangkah ke pusaran. Seolah-olah dia menginjak udara, seolah-olah dia jatuh ke jurang di bawah. Jari tetua kedelapan dengan lembut mengetuk kursi rotan. 12 helai energi roh memasuki tanah pada saat bersamaan. Energi roh ini setajam pedang, mampu menghancurkan segalanya di dunia ini. Ledakan. Kaki Feng Feiyun masih satu inci dari tanah, tapi sepatu dan celananya sudah hancur. Jika dia tidak mundur, maka seluruh kakinya akan lumpuh. Sangat kuat. Feng Feiyun berpikir bahwa kecepatan dan reaksinya sebelumnya sangat cepat, tetapi dia masih dipaksa mundur oleh tetua kedelapan. Ini terlalu menyedihkan. Hatinya secara alami tidak yakin, jadi dia tiba-tiba membanting tongkat Buddha yang tak terkalahkan ke tanah untuk menghancurkan niat membunuh di bawah tanah. Bam! Namun, dia masih meremehkan kekuatan ini. Seberapa kuat staff Buddha yang tak terkalahkan. Dalam keadaan normal, itu akan mampu membuat lubang sedalam beberapa meter di tanah, tetapi pada saat ini, itu dipantulkan kembali oleh kekuatan tak terlihat dan hampir melukainya. Berdengung, berdengung. Staff Buddha yang tak terkalahkan bergetar hebat di tangan Feng Feiyun, menciptakan suara gemetar. Lengan Feng Feiyun mati rasa karena gemetar, dan dia merasa seperti akan terbelah. Kultivasi tetua ke-8 terlalu abnormal. Dia sama sekali tidak setingkat dengan para tetua disipliner. Terpisah beberapa ratus meter, Feng Feiyun tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Tidak ada keraguan bahwa jika dia benar-benar ingin membunuh Feng Feiyun, dia hanya membutuhkan satu gerakan. Sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakan langkah kedua. Inilah perbedaan kekuatannya. Perbedaan dalam kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan eksternal. Tetua ke-8 masih duduk di kursi rotan dengan satu tangan memegang gulungan kuno dan tangan lainnya membelai janggutnya. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, Anak muda, kamu harus menyerap pada perjuanganmu yang sia-sia. Di depan klan Feng, kamu masih terlalu kecil. Tidak kurang dari 10 orang di klan Feng yang lebih kuat dariku. Bahkan jika Anda dapat melewati saya, Anda sama sekali tidak akan dapat melewati jalan di depan. Mata Feng Feiyun tegas. Dia tidak bisa mundur. Gambar ki dari diagram sungai kuda naga mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan aura yang tak tergoyahkan, dia sekali lagi bergegas maju untuk membunuh. Penatua ke-8 dengan ringan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, karena kamu tidak ingin ditangkap tanpa perlawanan, aku hanya bisa bergerak. Kali ini, dia benar-benar bergerak, tetapi sangat cepat sehingga tidak ada bayangan, dan tidak ada yang bisa melihat tangannya. Dia meninggalkan tempat duduknya dan terbang. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia menunjuk ke arah dantian Feng Feiyun. Gerakannya seperti angin tanpa jejak sedikitpun. Di depannya, Feng Feiyun seperti selembar kertas. Feng Feiyun dengan jelas melihat tetua ke-8 mendekatinya, tetapi dia tidak bisa melakukan serangan balik. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kultifasinya sangat tinggi, hidupku sudah selesai. Feng Feiyun tahu bahwa bukan karena dia tidak bisa mengelak, tetapi lawannya terlalu kuat. Ini bukan pertempuran kekuatan. Bahkan jika dia ingin bertarung, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ledakan. Tetua ke-8 berseru saat cahaya berdarah keluar dari jarinya. Seluruh tubuhnya ditolak oleh kekuatan besar. Ledakan. Tetua ke-8 langsung menabrak tembok kota tengah, menciptakan lubang besar yang dalamnya beberapa meter dan bergetar hebat. Kamu, apa yang ada di dalam dantianmu? Tetua ke-8 awalnya ingin menghancurkan dantian Feng Feiyun dengan satu jari, tetapi jarinya dihancurkan oleh lampu hijau yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan berhenti tepat waktu, mungkin seluruh lengannya akan hancur. Feng Feiyun hanya merasakan darah di tubuhnya bergolak dan organ dalamnya bergetar. Dadanya dipenuhi dengan udara keruh, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Dan tian, di dalam dantian, bukankah perahu roh kuno itu? Feng Feiyun hanya merasa bahwa dantiannya dipenuhi dengan cahaya hijau, seperti lautan yang lebat. Perahu roh kuno saat ini sedang mengambang di dalam, bermekaran dengan cahaya ilahi yang terang. Itu bahkan lebih mempesona daripada akar abadi, Feng Feiyun. Sekarang, Feng Feiyun tidak terlalu banyak berpikir. Memanfaatkan tetua ke-8 yang didorong mundur oleh perahu roh, dia langsung bergegas ke tengah kota. Bab 78 Kota tengah secara alami bukan pusat kota kuno Cakrawala Valet, tetapi tingkat kemakmurannya jauh melebihi kota luar dan dalam. Mereka yang bisa tinggal di kota tengah itu kaya atau bangsawan. Para ahli dengan kultivasi yang luar biasa jumlahnya sebanyak ikan karper yang menyeberangi sungai. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok, ahli sebanyak awan, inilah tempatnya. Malam ini agak panas, ada awan hitam bergerak di langit, dan tekanannya semakin rendah. Suasananya begitu menindas sehingga membuat orang sedikit kesal. Ini adalah tanda badai yang mendekat. Hujan malam ini pasti tidak akan kecil. Awan hitam menutupi bulan, dan jangkrik tidak berkicau. Ada sedikit niat membunuh. Buk, buk. Feng Feiyun mengenakan jubah Buddha dari negeri asing, dan dia membawa tongkat Buddha emas. Dia berjalan keluar rumah mewah dan mengangkat kepalanya untuk melihat dua singa besi yang bahkan lebih tinggi dari manusia. Mereka agung dan perkasa, seperti dua singa dewa. Dia takut beratnya setidaknya beberapa puluh ribu jin. Dia kemudian melihat bagian dalam mansion. Dia samar-samar bisa melihat puncak dari sembilan pagoda Buddha yang memadatkan aura Buddha yang gelap. Dia menganggupkan kepalanya, lalu dia melangkah ke tangga batu putih untuk mengetuk-pengetuk pintu perunggu besar. Ini adalah mansion tempat sembilan pagoda berada. Pagoda itu terletak di halaman belakang, tetapi ada sebuah keluarga di depan. Hanya dengan melihat gaya ini, orang dapat mengetahui bahwa orang yang tinggal di sini jelas bukan orang biasa. Feng Feiyun tidak langsung masuk. Dia masih memiliki beberapa hal yang perlu dia pahami. Bang, bang, bang. Tiga ketukan di pintu. Dengan sangat cepat, pintu merah dibuka oleh seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Wajahnya merah muda dan lembut, dan dia memiliki dua roti di atas kepalanya. Penampilannya cukup lucu. Kakak Mong, apakah kamu mencari seseorang? Suara lembut gadis kecil itu sangat jelas. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, saya memang sedang mencari seseorang, tetapi saya bukan seorang biksu. Lalu siapa yang kamu cari? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanmu, Feng Feiyun menjawab. Tuan kami, bangsawan muda sempurna. Aku takut dia tidak akan bertemu denganmu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Feiyun terluka di mana-mana, dan dia dikejar oleh sejumlah besar ahli dari klan Feng. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini, tapi dia tidak bisa marah pada gadis kecil yang lucu. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak pergi untuk memberitahu dia, jadi bagaimana kamu tahu dia tidak akan bertemu denganku? Gadis kecil itu berkata, karena dia hanya melihat wanita, dan hanya wanita cantik. Untuk pria sepertimu, dia sama sekali tidak akan melihatmu. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Telinganya menyebar ke empat arah. Dia hanya bisa mendengar suara bambu dan alat musik dawai di mansion. Ada juga lagu-lagu indah, langkah tarian, dan tawa. Itu semua adalah suara wanita, dan semua suara ini sangat indah. Orang bisa membayangkan bahwa ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya di sini, bahkan lebih dari rumah bordil terbesar di kota kuno Cakrawala, Valet. Kerutan Feng Feiyun semakin dalam. Jika ini benar-benar Taman Buddha tempat Kepala Biara Kuil Kehidupan Fana pernah tinggal, lalu bagaimana mungkin Tuan Tempat ini menjadi orang yang bejat dan tidak bermoral. Namun, pada akhirnya, lebih dari 1.800 tahun telah berlalu. Bahkan jika Kepala Biara dari Kuil Kehidupan Fana mengirim orang untuk menjaga tempat ini, dalam sungai waktu yang panjang, Tuan Rumah Besar ini telah berubah berkali-kali. Yang Noble Flawless ini, orang macam apa dia? Feng Feiyun secara alami harus memasuki rumah ini, jadi dia berkata, Adik perempuan, saya harus menyusahkan Anda untuk mengirim pesan. Katakan padanya bahwa saya memiliki hadiah besar dan hanya ingin melihat yang Noble Flawless sekali. Tidak peduli seberapa besar hadiahnya, dia tidak akan melihatnya. Ada seorang paman tua yang membawa akar kalamus berusia seribu tahun, rumput roh. Dia ingin melihat bangsawan muda kita, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat setengah bayangan. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata, jadi kecuali kecantikan datang, tidak ada yang bisa melihatnya. Akar kalamus benar-benar tak ternilai harganya, dan kekuatan obatnya bahkan lebih tinggi daripada setetes mata air roh. Meskipun Feng Feiyun masih memiliki dua tetes spirit spring water, itu adalah obat penyelamat hidup. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan membawa mereka keluar. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa melihat yang Noble Flawless? Tentu saja, Feng Feiyun bisa langsung pergi ke Taman Buddha di halaman belakang mansion. Namun, bahkan jika dia pergi, tidak akan ada hasil apapun. Pada akhirnya, dia masih akan diusir oleh jubah Buddha yang tidak mati, dan dia tidak akan bisa mengambil barang yang dia inginkan. Namun, karena Taman Buddha berada di dalam mansion ini, maka itu pasti berhubungan dengan mansion ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, dan itu pasti, kunci, untuk mendapatkan jubah Buddha yang tidak mati. Jika kata-kata tidak berhasil, maka dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Noble-Noble Flawless, Feng Feiyun ada di sini untuk berkunjung. Feng Feiyun melompat dan tubuhnya terbang beberapa zang tinggi seperti burung besar. Dia langsung terbang ke atas gerbang mansion dan melihat ke bawah. Bagian dalamnya terang-benderang, mewah dan mewah. Ada kolam anggur dan hutan daging dengan tarian cantik. Ada mata air panas di sebelah kolam anggur yang mengeluarkan kabut putih. Banyak wanita cantik sedang mandi dan bernyanyi di dalam mata air panas. Itu seperti rumah abadi. Lebih jauh lagi, ada sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Tingginya 23 kaki dan lebar 80 kaki. Apakah itu dinding atau ubinnya, semuanya terbuat dari emas murni. Bahkan pilar tebal, yang cukup tebal untuk dilingkari 5 orang, terbuat dari emas. Belum lagi hal-hal lain, hanya istana emas murni ini saja sudah cukup untuk membuat klan besar mendesah kagum. Ada wanita cantik di mana-mana, tidak kurang dari 300. Semuanya adalah keindahan tertinggi di dunia ini. Orang-orang tidak bisa tidak meratapi kekuatan bangsawan muda flawless ini. Siapa yang tahu di mana dia mengumpulkan begitu banyak keindahan. Beberapa orang benar-benar iri sampai menjadi gila. Saya tidak menerima laki-laki di sini, dan saya terutama tidak menerima laki-laki yang memanjat tembok. Suara seorang pemuda datang dari dalam istana emas murni. Kedengarannya sangat malas, seolah-olah dia masih terbaring di tanah kelembutan. Dia kemudian berkata, Yuner, menurut aturan kita di sini, apa yang harus kita lakukan? Cungkil matamu dan potong tanganmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa melihat atau menyentuh wanita lagi. Seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun tampak sangat anggun. Alisnya seperti bintang, dan kulitnya lembut dan lembut. Matanya penuh kebijaksanaan. Sekilas sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukan hanya fas dekoratif. Dia memegang kuas di tangannya dan mulai melukis di atas selembar kain sutra yang harum. Meski baru setengah jalan, konsep artistik lukisannya tak jauh berbeda dengan master kontemporer. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Yang Noble Flawless tidak menunjukkan dirinya dari awal sampai akhir. Suaranya masih main-main dan malas. Ya tuan. Yuner tersenyum manis dan tidak lagi dicat. Sepasang matanya yang seperti bulan cerah menatap Feng Fei Yun. Dia melihat bahwa pemuda ini mengenakan jubah biara putih dengan tongkat emas di tangannya, seperti seorang murid awam dari agama Buddha. Penampilannya cukup tampan dan penuh semangat kepahlawanan, tapi Yuner hanya memberinya pandangan sekilas. Tatapannya lebih terfokus pada tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya. Dia bersandar ke dinding dan berdiri di kabut putih kolam anggur. Jari-jarinya yang seperti giyok putih memegang kuas yang masih basah. Dia dengan lembut melambaikan kuas dan aliran tinta terbang keluar. Itu terhubung ke aura pembunuh berbentuk pedang dan langsung menuju tangan kiri Feng Fei Yun. Penampilan gadis ini luar biasa, sebanding dengan seorang dewi. Kemanapun dia pergi, dia akan mampu memikat para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Plus, keterampilan melukisnya luar biasa dan kultifasinya tidak kalah dengan karakter dari peringkat yang lebih tua. Bagaimana bisa seperti itu seorang gadis bersedia menjadi pelayan Yang Noble Flawless dan menganggap dirinya sebagai budak? Feng Fei Yun tidak bisa memahami hati gadis-gadis ini. Mungkinkah Yang Noble Flawless ini begitu luar biasa dan tanpa celah? Itu benar, kekayaan di mansionnya saja sudah cukup untuk menarik gadis yang tak terhitung jumlahnya untuk rela menjadi bawahannya. Dengan bisnis besar, tidak perlu takut kekurangan perempuan. Namun, Feng Fei Yun percaya bahwa masih ada wanita di dunia ini yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Hanya mengandalkan uang saja tidak akan cukup untuk mengumpulkan begitu banyak gadis berbakat dan luar biasa dengan kultifasi tinggi. Aku tidak akan lunak terhadap wanita. Feng Fei Yun melambaikan tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan melepaskan sinar kemasan. Energi pedang kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi genangan tinta di tanah. Feng Fei Yun terbang turun dari atas dan melangkah menuju istana emas murni. Lalu dia berkata, katakan pada Nobel Flawless Muda Anda untuk secara pribadi keluar dan bertarung dengan saya. Kamu harus melewatiku dulu sebelum mengatakan apapun. Bangsawan muda kita tidak akan dengan santai bertarung dengan siapapun, apalagi seorang pria. Yun Er menggunakan kuasnya sebagai pedang dan menyalurkan energi rohnya ke ujung kuas. Kuas yang awalnya lembut, dalam sekejap, menjadi lebih tajam dari pedang harta karun. Dengan satu pukulan, energi pedang melesat ke segala arah dan memotong tiga lubang kecil di jubah biara Feng Fei Yun. Ada terlalu banyak gadis di mansion. Semuanya masih muda dan cantik. Beberapa sedingin es dan membawa pedang sambil berdiri. Beberapa genit dan menawan dengan setengah dari pakaian mereka menutupi tubuh mereka. Ada juga seorang gadis cantik dan berbakat yang sedang bermain sitar. Pada saat ini, mereka semua tersenyum dan melihat ke atas dengan jari-jari mereka dengan lembut menutupi bibir mereka. Mereka menyaksikan Feng Fei Yun dipaksa untuk terus mundur oleh Yun Er, dan senyum mereka menjadi lebih manis. Feng Fei Yun tidak pernah bertarung melawan seorang gadis di depan begitu banyak gadis cantik. Dia agak terkendali dan rambutnya dicukur abis oleh Yun Er. Bam! Feng Fei Yun tidak lagi menahan diri. Dia menggunakan energi roh dari cincin roh tak terbatas dan melepaskan telapak tangan dengan kekuatan empat kilin. Ini menyebabkan seluruh tubuh Yun Er bergetar, dan dia dipaksa mundur lebih dari sepuluh langkah. Dia tidak bisa berdiri dengan kokoh. Lengannya berlumuran darah, dan seindah bunga plum merah di atas salju putih. Suara mendesing. Gadis-gadis ini melihat bahwa Yun Er bukanlah lawan Feng Fei Yun, jadi dua gadis lagi bergerak. Mereka mencubit bunga persik merah muda di tangan mereka, dan mereka jatuh dari jari mereka seperti hujan deras. Namun, kelopak ini membawa aura yang tajam, dan mereka dengan mudah memotong batu menjadi bubuk. Kultivasi kedua gadis ini sama sekali tidak lebih lemah dari Yun Er, dan mereka terlihat persis sama. Mereka adalah sepasang kembar, dan kekuatan gabungan mereka bahkan lebih besar. Salah satu dari mereka menyerang satu sisi Feng Fei Yun, dan angin semerbak keluar. Feng Fei Yun tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya. Dia menggunakan energi rohnya untuk mengayunkan tongkat Buddha tak terkalahkan seperti kincir angin, dan itu menciptakan tornado. Dengan suara siulan, Yun Er sudah tenang. Dia sekali lagi mengangkat kuasnya dan terbang lurus ke arah ruang antara alis Feng Fei Yun. Gadis-gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga galak dan berduri. Mereka tidak mudah dipusingkan. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Feng Fei Yun saat ini. Dia bahkan lebih penasaran dengan yang Noble Flawless, yang belum pernah muncul sebelumnya. Pada akhirnya, orang luar biasa macam apa ini? Bab 79 Ledakan Feng Fei Yun tiba-tiba menusukkan tongkat Buddha tak terkalahkan ke tanah dan menciptakan gelombang kejut emas, menyebabkan tanah bergetar. Karena dampak yang kuat ini, kedua gadis kembar itu pada dasarnya tidak bisa diam. Mereka terpesona oleh dua telapak tangan Feng Fei Yun dan jatuh ke dalam kolam anggur dan hutan daging. Us! Embusan angin mengembun di jarinya. Dengan satu titik, dia menghancurkan kuas di tangan Yun Er dan meraih lengannya yang seperti batu giok. Staff Buddha yang tak terkalahkan langsung menekan lehernya yang putih dan halus seperti batu giok. Selama Feng Fei Yun mengerahkan sedikit kekuatan, dia akan mampu menembus lehernya. Ada banyak keindahan tertinggi di sini. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka khawatir tentang Yun Er di tangan Feng Fei Yun. Sesaat, mereka semua mengelilinginya dengan aura pembunuh, tapi tidak ada yang bergerak. Yang Nobel Flawless, bisakah kamu keluar sekarang? Feng Fei Yun berkata dengan keras. Istana emas murni terdiam untuk waktu yang lama. Hanya suara tetesan anggur yang jernih yang bisa terdengar. Mata indah Yun Er bersinar dengan lembut seperti kristal. Meskipun dia ditahan oleh Feng Fei Yun, dia tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berani menggunakanku untuk mengancam bangsawan mudaku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kepentinganku di hatinya. Kecantikan Yun Er bertahan di udara, kultifasinya tidak biasa, dan temperamennya bahkan lebih langka di dunia ini. Bahkan di antara banyak wanita cantik, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Feng Fei Yun tidak percaya bahwa dia tidak memiliki beban di hati Yang Nobel Flawless. Namun, Feng Fei Yun salah menebat kali ini. Yang Nobel Flawless ini bukan hanya orang yang penuh gairah, tetapi juga orang yang kejam. Wanitanya sendiri ditahan oleh pria lain, namun dia bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Pada akhirnya, Feng Fei Yun tidak benar-benar membunuh Yun Er dan langsung melepaskannya. Kemudian, dia berjalan menuju istana emas murni dan berkata, kali ini, saya tidak datang ke sini untuk bertarung. Saya hanya ingin memahami satu hal. Berhenti. Suara Nobel Flawless muda akhirnya datang dari kedalaman istana dan memerintahkan Feng Fei Yun untuk berhenti. Pada saat ini, Feng Fei Yun sedang berdiri di ambang pintu istana emas murni. Dia berhenti tiba-tiba. Setelah beberapa saat, Yang Nobel Flawless berbicara lagi, seseorang yang mengenakan jubah biara tetapi bukan seorang Buddhis. Seorang pria dengan tongkat di tangannya, tetapi bukan pemilik tongkat itu. Sepertinya kaulah yang ada dalam ramalan itu. Namamu Feng Fei Yun, kan? Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya berbicara dengan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun bertanya, ramalan macam apa? Tidak ada yang bergerak dan diam-diam mendengarkan Yang Nobel Flawless berbicara tentang rahasia kuno. Lebih dari seribu tahun yang lalu, seorang bijak Buddhis meramalkan bahwa seribu tahun kemudian, akan ada orang berjubah Buddhis yang bukan Buddhis. Seorang pria dengan tongkat di tangannya, tetapi bukan pemilik tongkat itu, pergi ke pagoda untuk mengambil barang. Item ini sangat penting, dan hanya orang dalam ramalan yang bisa mengambilnya. Jika orang lain berani masuk tanpa izin, maka mereka akan disambar lima petir. Yang Nobel Flawless perlahan berbicara. Jelas bahwa dia yakin bahwa Feng Fei Yun adalah orang dalam ramalan itu. Untuk dapat meramal masa depan lebih dari seribu tahun kemudian, kultivasi orang bijak Buddhis ini memang tak terduga. Yang paling penting adalah pemahamannya tentang Dao Surgawi jauh melebihi orang biasa. Feng Fei Yun merenung sejenak, lalu dia bertanya, jadi leluhurmu adalah penjaga rumah ini? Tidak, aku hanya dititipkan oleh seseorang. Aku tidak akan tinggal lama di sini. Yang Nobel Flawless menjawab, dipercaya oleh siapa? Feng Fei Yun bertanya. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Pada akhirnya, itu bukan seseorang dari dinasti Jin. Untuk negara kecil seperti kami, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Yang Nobel Flawless jelas tidak ingin berbicara lebih banyak. Desir, 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 desir. Delapan suara pemecah angin muncul. Delapan arus keluar dari istana dan langsung terbang seperti delapan anak panah tajam. Feng Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan segera membawa delapan lampu ke telapak tangannya. Dia membuka telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah delapan jimat. Jimat azure kehidupan. Feng Fei Yun sangat gembira. Kedelapan jimat ini persis sama dengan yang ada di tubuhnya. Sepertinya ini adalah kunci untuk membuka pintu pagoda Buddha dan mendapatkan jubah Buddha Nalan dan manik Giyok Buddha. Di bawah bimbingan seorang pelayan, Feng Fei Yun pergi ke halaman belakang mansion dan dengan cepat melihat sembilan pagoda Buddha dari negeri asing. Kesembilan pagoda ini memiliki gaya arsitektur yang berbeda dibandingkan dengan semua kuil lainnya di prefektur Grand Southeren. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa itu adalah bangunan Buddha dari negeri asing. Dikombinasikan dengan kata-kata yang Noble Flawless sebelumnya, orang tidak bisa tidak berspekulasi bahwa yang Noble Flawless ini adalah karakter hebat dari negara tertentu. Meskipun dinasti Jin yang saleh adalah keberadaan yang mengerikan dengan luas beberapa ratus ribu mil, ada banyak negara kecil yang berafiliasi di sekitarnya. Kekayaan luar biasa Noble Flawless muda dan adat istiadat yang berbeda menyebabkan orang memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya di hati mereka. Kenapa terlalu banyak berpikir, bahkan jika dia adalah seorang pangeran dari negara tertentu, itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Fei Yun mengeluarkan sembilan jimat live azure dan memegangnya di tangannya. Dia langsung menuju pagoda Buddha yang dikelilingi oleh sembilan pohon wilau kuno. Dari awal hingga akhir, Feng Fei Yun sama sekali tidak melihat bangsawan muda flawless. Guyuran, suara air datang. Di dalam istana emas murni, tirai putih digantung. Seorang gadis muda mengenakan gaun istana sedang memandikan bangsawan muda flawless. Dia berbaring di kolam teratai dan diselimuti kabut, jadi orang tidak bisa melihat penampilannya. Pembantu yang membawa Feng Fei Yun ke taman Buddha kembali dan dengan hormat berlutut di sebelah kolam teratai. Apakah dia masuk? Noble Flawless muda bertanya. Dia masuk. Pembantu itu dengan hormat menjawab. Sembilan jimat azure kehidupan, saya khawatir jubah Buddha dan manik-manik Buddha akan segera terwujud. Sepertinya orang mati yang hidup di gunung Jinghuan akan hidup kembali. Kuil kehidupan fana yang telah tenggelam selama 1.800 tahun, saya khawatir itu akan bangkit kembali. Peristiwa sebesar itu pasti akan membuat khawatir semua kekuatan besar di prefektur Grand Soutran. Akan ada banyak wanita cantik yang pergi ke sana. Bangsawan muda ini tidak boleh melewatkan kegembiraan seperti ini. Meskipun yang Noble Flawless mengatakan bahwa itu untuk keindahan tiada taraf, gunung Jinghuan mengalami perubahan besar. Bagaimana mungkin hanya keindahan tiada taraf yang keluar? Ada harta berusia seribu tahun di dalamnya, dan dia juga menginginkan sepotong kue. Ini akan menjadi kumpulan angin dan awan dengan munculnya naga dan harimau. Semua kekuatan akan naik ke atas panggung. Tetua kedelapan dari klan Feng telah datang berkunjung. Aku meminta bangsawan muda Flawless untuk keluar. Suara dahsyat datang dari luar mansion, menyebabkan istana emas murni itu bergetar. Yang Noble Flawless bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Seolah-olah dia bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah katapun. Kenyataannya, dia jarang berbicara dengan laki-laki, kata-katanya semua untuk didengar wanita. Penatua kedelapan mengikuti aura Feng Feiyun dan tahu bahwa Feng Feiyun telah memasuki rumah ini. Dia telah mendengar desas-desus tentang rumah ini. Dia tahu bahwa pemilik mansion ini adalah orang luar biasa yang mendapat dukungan dari kekuatan besar. Karena itu, dia tidak langsung menerobos masuk. Melihat bahwa tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Tetua kedelapan berbicara lagi, Feng Feiyun adalah pengkhianat klan Feng kita. Jika bangsawan muda Flawless melindungi pengkhianat ini, maka Anda tidak boleh. Identitas tetua kedelapan dari klan Feng sangat tunduk. Biasanya, dia jarang menunjukkan dirinya, tetapi begitu dia melakukannya, banyak orang akan berinisiatif untuk menyambutnya. Dia tidak pernah diberi sikap dingin seperti hari ini. Jika ini masalahnya, maka aku, Feng, hanya bisa menyinggungmu. Penatua kedelapan perlahan mendorong ke depan dengan telapak tangannya. Gelombang energi hitam menyebar di lengannya dan berubah menjadi lingkaran angin. Akhirnya, itu berubah menjadi bentuk yang nyata. Kekuatan tujuh kilin Setiap kilin tingginya beberapa meter, seperti gunung kecil. Ketika tujuh kilin diserang pada saat yang sama, kuku besi mereka menembus langit seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Mereka dapat dengan mudah meruntuhkan seluruh mansion hingga rata dengan tanah. Kekuatan tujuh kilin adalah 640 ribu pound, dan ini bahkan bukan kekuatan penuh tetua kedelapan. Pada saat ini, bahkan dengan cincin roh tak terbatas, Feng Feiyun hanya bisa melepaskan kekuatan empat kilin, yang setara dengan 80 ribu pound. Perbedaan ini tidak terhitung. Ledakan. Namun, kekuatan tujuh kilin ini bahkan tidak mencapai gerbang sebelum dihancurkan oleh segel palem dari dalam istana emas, berubah menjadi debu. Jejak telapak tangan ini tak terbendung. Itu menghancurkan kilin dan langsung berbenturan langsung dengan tetua kedelapan. Ledakan. Penatua kedelapan mundur tiga langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Tanah juga ditinggalkan dengan tiga jejak kaki sedalam satu kaki. Bangsawan muda ini lelah malam ini dan tidak ingin bertarung lagi. Klan Fengmu seharusnya tidak memprovokasiku lagi, atau aku akan membunuh. Suara yang noble flawless seluas kabut di awan, penuh misteri. Noble flawless muda ini masih muda, tetapi kultifasinya benar-benar tak terduga. Meskipun tetua kedelapan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, lawan masih bisa memaksanya mundur. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Bukan tidak mungkin untuk menyerang dengan paksa, tetapi itu pasti akan mengarah pada pertempuran hidup dan mati. Jika mereka memprovokasi kekuatan dibalik yang noble flawless, maka itu akan menciptakan lebih banyak musuh bagi klan. Itu tidak layak hanya untuk satu Feng Feiyun. Penatua kedelapan merenung sejenak dan menganalisis pro dan kontra dari masalah ini. Kemudian, dia perlahan mundur dan menghilang ke dalam malam. Ledakan. Guntur teredam bergema di langit, diikuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Hujan deras tiba-tiba turun. Bab 80. Hujan ini benar-benar deras. Angin dingin menderu-deru, dan guntur serta kilat saling terkait, menyebabkan seluruh kota kuno Cakrawala Valet diselimuti tirai hujan. Ledakan. Bunyi guntur itu seperti runtuhnya gunung, menyebabkan anak-anak yang menyaksikan hujan menciutkan lehernya. Kemudian, petir putih yang menyilaukan menembus langit seperti pedang surgawi yang membelah dunia menjadi dua bagian. Ini adalah kekuatan surga. Jika seseorang tersambar petir ini, maka bahkan penatua kultifator yang sangat kuat pun akan segera berubah menjadi abu. Dan pada malam hujan ini, berita yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh kota kuno Cakrawala Valet. Klan besar dan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan ahli mereka dan mengadakan pertemuan darurat. Dengan sangat cepat, sejumlah besar pembudidaya menunggang kuda mereka dan bergegas keluar dari gerbang utama kota menuju tempat yang jauh. Ini ditakdirkan untuk tidak menjadi malam yang damai. Ada pertempuran tak dikenal yang menghancurkan sebagian besar kota. Ketika penjaga kota menyerbu, hanya ada genangan darah yang tersisa. Darah bercampur dengan hujan, dan pada akhirnya, benar-benar hanyut. Masalah klan Feng memburu pengkhianat tidak berakhir. Semua gerbang utama kota kuno Cakrawala Valet diblokir oleh para ahli yang menjaga. Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Gemuruh. Guntur masih bergemuruh. Tetesan air hujan sebesar ibu jari seseorang, dan mereka menamparkan ubin pagoda Buddha berusia ribuan tahun, menciptakan suara, dentingan. Dunia tidak bisa tenang. Kali ini, Feng Feiyun memasuki pagoda Buddha dari gerbang utama. Dia merasa bahwa tata letak tempat ini mirip dengan tata letak pagoda kuil kehidupan Vana, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Itu membawa rasa asing. Dinding berbintik-bintik penuh sarang laba-laba. Beberapa tempat basah oleh hujan karena air yang bocor, mengeluarkan bau apek. Mengikuti tangga kayu yang berkelok-kelok, dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Namun, kali ini berbeda. Sembilan jimat kehidupan surgawi di tangan Feng Feiyun mulai memancarkan cahaya terang dan dengan lembut terbang dari jari-jarinya. Mereka seperti sembilan lampu roh yang terbang di langit, menerangi jalan di depan. Dengan iluminasi sembilan jimat ini, pola formasi di tanah dan di udara terlihat jelas. Feng Feiyun berhasil menghindari labirin dan berjalan selangkah demi selangkah ke tengah pagoda. Jubah biara masih melingkar di tengah pagoda. Itu adalah jubah biara abu-abu kehijauan, tua dan biasa. Tidak ada spiritualitas di atasnya, dan bahkan bahan yang digunakan adalah kapas yang paling biasa. Jubah biara disulam dengan Red Speeder Lily. Ada kata-kata kecil di tepi bunga. Lily laba-laba merah mekar selama seribu tahun dan layu selama seribu tahun. Bunga dan daun tidak akan pernah bertemu lagi. Cinta bukanlah karma, tapi takdir yang menentukan hidup dan mati. Bahasa Red Speeder Lily sangat sedih. Ketika seseorang melihat kata-kata ini, orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Tahun itu, kepala biara kuil kehidupan Vana, karena dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dia memenjarakan dirinya sendiri di pagoda buddhis yang gelap ini. Dia menghabiskan sepanjang hari melantunkan kitab suci Buddha untuk menenangkan pikirannya. Dia ingin melupakan orang yang ditakdirkan untuk tidak pernah bersamanya. Namun, tidak peduli seberapa dalam dharmanya, dia tidak bisa menghentikan iblis di dalam hatinya. Setelah mengetahui kematian wanita tersebut, dia tetap melepas jubah biaranya dan mengangkat pisau dagingnya. Dia menggunakan nyawa lebih dari seribu biksu di kuil kehidupan Vana hanya untuk menukar sepotong kehidupan wanita itu. Pada akhirnya, dia bahkan menyempurnakan dirinya sendiri. Inilah arti sebenarnya dari Red Speeder Lily. Saat daun tumbuh, bunganya belum mekar. Hanya ketika daun jatuh ke tanah dan berubah menjadi pupuk, menggunakan nyawanya sebagai harga untuk menyediakan nutrisi bagi bunga agar bunga itu mekar. Pada saat itu, kepala biara kuil kehidupan Vana memiliki perasaan yang rumit dan menyakitkan. Orang biasa tidak akan bisa memahaminya. Feng Feiyun menghela nafas dalam-dalam dan menatap tangan kurus putih itu. Tangannya sudah lama dipotong, dan jari-jarinya sepertinya sedang memegang sesuatu. Siapa yang bisa memotong tangan seorang ahli seperti kepala biara dari kuil kehidupan Vana? Benda apa yang ada di tangan itu? Feng Feiyun bingung. Seseorang yang bisa membalikan kehendak surga pasti berada di puncak dinasti jin yang saleh. Siapa yang bisa memotong tangannya? Iya, pada saat itu, kepala biara pasti jatuh ke dalam keterikatan spiritual yang ekstrim. Pikirannya menjadi tidak jelas, jadi dia tidak punya pilihan selain memotong tangannya sendiri untuk membangunkan dirinya sendiri. Sayangnya, pada akhirnya, itu adalah semuanya sia-sia. Seorang wanita yang bisa membuat seorang biksu dari agama Buddha begitu tergila-gila, tergerak, dan tergila-gila. Wanita ini jelas merupakan salah satu wanita paling menakjubkan di dunia ini. Feng Feiyun tidak menunggu lebih lama lagi. Dia ingin langsung menempatkan sembilan jimat kehidupan surgawi di jubah biara dan kemudian memakainya untuk pergi, tapi... Us! Jubah biarawan yang duduk bersila di tanah tiba-tiba berdiri seolah-olah telah berubah menjadi seseorang. Itu berbalik dan menghadap Feng Feiyun. Meskipun jubah biara itu kosong dan hanya ada tangan tulang putih di lengannya, Feng Feiyun merasa itu adalah makhluk hidup. Sepertinya ada orang yang bersembunyi di dalam jubah yang menatapnya. Jangan sakiti dia. Aku pantas mati, dia pantas hidup. Suara tua dan jauh datang dari jubah biara. Ini bukan suara hantu, tapi keinginan abadi. Itu adalah gema dari ingatan seseorang yang tak terlupakan. Meski hanya sebuah kalimat sederhana, emosi yang terkandung di dalamnya akan menyebabkan orang lain meneteskan air mata. Ini mewakili seorang biksu dari agama Buddha dari lebih dari seribu tahun yang lalu, mengemis junior seribu tahun kemudian. Ini adalah kata-kata terakhir dari orang mati, penuh kesedihan dan tidak tahu malu. Aku pantas mati, dia layak hidup. Tangan Feng Feiyun sedikit gemetar. Biksu Jiurou memintanya untuk menemukan jubah biara nalan dan manik-manik diok Buddha untuk menangani wanita ini dan mencegahnya hidup kembali. Namun, pada saat ini, jubah biarawan ini memohon belas kasihan. Hal ini menyebabkan hati Feng Feiyun yang awalnya teguh menjadi ragu. Jangan sakiti dia. Aku pantas mati, dia pantas hidup. Kata-kata ini terus bergema di telinga Feng Feiyun. Mungkin karena kata-kata inilah jubah biara tidak jatuh dan bertahan selama lebih dari seribu tahun. Akhirnya, Feng Feiyun datang dan memberikan permintaan terakhirnya. Permintaan dipisahkan oleh lebih dari seribu delapan ratus tahun. Betapa sulitnya tugas ini. Menabrak. Pada akhirnya, jubah biarawan itu tidak tahan lagi dan dengan lembut terlipat di tanah, mengaduk banyak debu. Adapun lengan tulang putih itu, ia kehilangan esens kit terakhirnya dan jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan debu tulang. Di antara debu tulang, ada cahaya hijau menyilaukan yang ditembakkan. Itu adalah manik diok Buddha seukuran buah lengkeng. Itu benar-benar hijau tua dan memiliki sembilan lubang seukuran jarum di atasnya. Cahaya datang dari sembilan lubang ini. Feng Feiyun meletakkan Buddha Jade Bet di tangannya dan merasakan dinginnya es dari telapak tangannya sampai ke sum-sum tulangnya. Rasa dingin ini kemudian menyebar ke otaknya, menenangkan pikirannya dan menenangkannya. Ada nyanyian buddhist samar di telinganya. Seolah-olah biksu yang tak terhitung jumlahnya sedang berhotbah kepadanya. Feng Feiyun yakin bahwa begitu dia memegang manik diok Buddha ini di tangannya dan berkultifasi, dia tidak akan pernah mengalami penyimpangan Ki. Bet Buddha Jade yang sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak generasi biksu dari agama Buddha yang ada di dalam. Ini jelas merupakan objek suci dari kepercayaan Buddha. Baru-baru ini, kultivasi saya meningkat terlalu cepat, menyebabkan fondasi saya menjadi tidak stabil dan akar abadi saya tidak memadat. Namun, saya hanya memegangnya di tangan saya sesaat dan energi roh di tubuh saya langsung kembali normal. Bahkan saya immortal root menjadi lebih murni dan memancarkan vitalitas. Sepertinya saya akan menerobos lagi dalam beberapa hari. Feng Feiyun merasa bahwa kekuatan misterius manik diok Buddha tidak terbatas pada ini. Dia menggunakan dua jari untuk memegang manik dan melihat ke dalam lubang. Dia melihat sembilan lubang seukuran jarum diisi dengan lampu warna-warni. Seolah-olah ada lautan tak terbatas di dalamnya. Ada banyak patung Buddha di dalam lampu warna-warni dengan cahaya kemasan yang redup. Bagian dalam manik diok Buddha tampak seperti dunianya sendiri. Itu sangat misterius. Karena kultivasi Feng Feiyun terlalu rendah, dia hanya bisa melihat sudutnya sebelum dia dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Sudah waktunya untuk pergi. Saya khawatir gunung Jinghuan telah dikelilingi oleh kekuatan besar. Banyak ahli bergegas ke sana. Feng Feiyun menempatkan sembilan gua kehidupan vana di dalam jubah Buddha nalan dan meletakkannya di tubuhnya. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya merasa bahwa jubah biara ini sangat ringan. Bahkan tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Oh, kenapa aku terbang? Feng Feiyun merasakan tubuhnya didorong oleh kekuatan tak terlihat menuju kegelapan. Dia menabrak lapisan tipis kelembutan. Tiba-tiba, tubuhnya terasa basah, dan terdengar suara guntur yang tak terhitung jumlahnya di telinganya. Uff! Feng Feiyun, sekali lagi, jatuh ke parit lebar kota kuno Cakrawala Ungu. Sama seperti terakhir kali, itu tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dia telah menemukan teknik roh yang dapat mengecilkan bumi menjadi satu inci dan bergerak ribuan mil dalam satu kaki. Karena dia telah meninggalkan kota kuno Cakrawala Valet dan lolos dari pengepungan para ahli klan Feng, maka dia dapat dianggap telah melarikan diri ke surga. Mulai sekarang, langit tinggi dan bumi luas. Tidak mudah menjebaknya lagi. Saat dia merangkak keluar dari parit, langit masih diguyur hujan deras. Langit masih gelap sampai-sampai orang tidak bisa melihat kelima jari mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.